Perasaan ketuhanan itu seperti anak panah ilahi dengan aura menakutkan yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Racun Raja Kalajengking tidak memiliki kekuatan untuk melawan dan langsung dimusnahkan. Segera setelah. Tidak diketahui apakah Lusing Chen bermaksud membalas dendam, tetapi perasaan ilahi langsung meledak ke arah ekor besar Raja Kalajengking. Ah! Dengan teriakan, ekor besar Raja Kalajengking langsung hancur dan daging serta darah berceceran di mana-mana. Ini adalah harga untuk menyerangku secara diam-diam. Mata Lusing Chen dipenuhi dengan niat membunuh. Perasaan ilahinya melayang di udara dan menyapu dahi Raja Kalajengking seperti kilat. Kaisar Buaya! Teriak nona rumah naga Phoenix. Mengaum! Kaisar Buaya meraum dan dengan cepat bergegas mendekat, menggunakan tubuhnya untuk menghalangi kesadaran ilahi Raja Kalajengking. Ledakan! Perasaan ilahi meledak ke Kaisar Buaya. Meskipun Kaisar Buaya memiliki baju besi untuk melindungi tubuhnya, ia tetap dikirim terbang. Armornya tidak rusak. Bagaimanapun, itu adalah artefak dewa. Tapi di balik armor itu, ada kekacauan berdarah. Raja Kalajengking tentu saja tidak luput dan dikirim terbang oleh Kaisar Buaya. Kedua binatang itu seperti meteorit, menghantam gunung satu demi satu dan akhirnya menabrak punggung gunung. Punggung gunung langsung runtuh. Kedua binatang itu dikuburkan, kehidupan dan kematian mereka tidak diketahui. Apakah ini kekuatannya yang sebenarnya? Tidak heran bahkan Boskin sangat takut pada orang ini. Kaisar Semut dan Nona sama-sama terkejut. Bahkan Kaisar Buaya, yang mengenakan baju besi, tidak dapat menghalangi sehelai pun kesadaran ilahinya, apalagi mereka. Berlari. Teriak Kaisar Laba-laba. Berlari. Bagaimana dengan Boskin? Apakah kamu tidak peduli padanya? Kaisar Semut berkata dengan marah. Kaisar Laba-laba meraung, dia belum muncul. Dia pasti sudah mati. Lari, di mana ada kehidupan, di situ ada harapan. Kaisar Semut mengertakan gigi dan segera melarikan diri bersama Nona Rumah Naga Phoenix dan yang lainnya. Menurutmu kemana kamu akan pergi? Lu Xingchen tersenyum menghina. Untayan perasaan ilahi itu berubah menjadi aliran cahaya, membawa kekuatan ilahi yang mengerikan, mengguncang langit saat ia menyerang Kaisar Semut. Kamu ingin membunuh kami? Kamu tidak memiliki kemampuan. Ling Yunfei setengah berlutut di belakang Kaisar Semut dan menatap Lu Xingchen sambil mencibir. Kemudian, dengan lambayan tangannya, Kaisar dan Kaisar Semut, kelompok itu langsung menghilang tanpa jejak. N. Lu Xingchen mengangkat alisnya. Dia sebenarnya memiliki benda suci spasial. Lu Xingchen. Itu juga terjadi pada saat ini. Raungan datang dari bawah tanah, dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Lu Xingchen mengerutkan kening dan menarik kembali akal sehatnya. Kemudian, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan lari ke kejauhan tanpa menoleh ke belakang. Ledakan. Hampir pada saat berikutnya. Kinfei yang muncul dari tanah. Rambut merah darahnya berkibar tertiup angin, dan aura pembunuh di sekelilingnya membuatnya tampak seperti dewa kematian yang turun ke dunia. Sebelumnya, dia memang pernah bertukar pukulan dengan Lu Xingchen. Namun, meskipun tingkat kultifasinya saat ini telah ditumpangkan ke puncak alam kaisar tempur bintang 9 dengan seni karakter pembunuh, ia masih belum bisa menandingi pemikiran ilahi Lu Xingchen. Ada lubang berdarah sebesar kepalan tangan di bahu kirinya, dan darah mengalir keluar. Inilah yang telah ditembus oleh indra spiritual Lu Xingchen. Tentu saja dia tahu. Lu Xingchen sudah menunjukkan belas kasihan. Kalau tidak, gumpalan Divine Sense itu tidak akan melewati bahunya, tapi menembus kepalanya. Namun, dia tidak akan merasa bersyukur hanya karena Lu Xingchen telah menunjukkan belas kasihan. Di sisi lain. Saat ini, dia sangat ingin bertarung dengan Lu Xingchen. Dan itu adalah pertarungan hidup dan mati. Desir. Dia mengamati sekelilingnya dan tidak melihat Ling Yunfei dan yang lainnya. Dia tahu bahwa semua orang pasti pergi ke benda suci spasial. Kemudian, dia segera menggunakan pantom steps dan mengejar Lu Xingchen. Meskipun Lu Xingchen memiliki Divine Sense, kecepatannya tidak terlalu cepat. Untuk sesaat, dia tidak bisa melepaskan diri dari Qin Feiyang. Melihat Qin Feiyang mengejarnya, dia mulai merasa kesal. Tiba-tiba, dia mengerem dan berhenti. Dia menoleh untuk melihat Qin Feiyang dan berkata, Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Mari kita akhiri dendam antara kamu dan aku di sini hari ini. Qin Feiyang melambaikan tangannya, dan empat gerakan mantra reruntuhan akhir berevolusi. Kekuatan tak terlihat meraum di langit, gunung-gunung runtuh, dan bumi tenggelam. Kamu bukan tandinganku sekarang. Lu Xingchen berkata dengan marah. Gumpalan Divine Sense menyapu dan menghancurkan empat gerakan reruntuhan mantra akhir. Itu benar. Aku bukan tandinganmu sekarang. Tapi bagaimana jika Divine Sensemu benar-benar habis? Ketergantungan terbesarmu adalah rasa ilahi. Tampanya, membunuhmu sama mudahnya dengan menyembeli seekor anjing. Qin Feiyang tersenyum dingin, mengeluarkan Chang Sui, dan mengaktifkan mantra pertempuran. Dia tanpa rasa takut menghadapi Divine Sense Lu Xingchen. Dalam sekejap, Chang Sui dan Divine Sense bertemu. Suara yang menggemparkan bumi tiba-tiba meledak di dunia ini. Divine Sense langsung dimusnahkan. Lu Xingchen memuntahkan seteguk darah. Chang Sui, sebaliknya, tidak terluka. Namun, lengan Qin Feiyang hancur dan darah mengalir keluar. Chang Sui juga jatuh ke tanah. Seluruh tubuhnya terlempar dan menabrak gunung raksasa. Ganti Sui. Lu Xingchen tidak melihat ke arah Qin Feiyang. Hal pertama yang dia lihat adalah Chang Sui, yang jatuh ke tanah, dan matanya penuh dengan keserakahan. Akhirnya itu milikku. Dia mengjilat bibirnya dan segera bergegas menuju Chang Sui. Tapi saat ini, Chang Sui bergetar dan langsung naik ke udara, terbang ke arah Qin Feiyang. Berengsek. Lu Xingchen langsung marah. Kaulah yang pantas mati. Qin Feiyang bergegas keluar dari bawah gunung raksasa yang runtuh. Meski salah satu lengannya hancur, dia bahkan tidak mengerutkan kening. Suara mendesing. Chang Sui menerobos udara dan mendekat. Dia mengangkat lengannya yang lain dan meraihnya di tangannya. Sebuah lengan sebagai ganti secercah kesadaran ilahimu. Itu sangat berharga. Qin Feiyang menyeringai dan sekali lagi menyerang Lu Xingchen. Niat bertarung, niat membunuh, dan darah naga ungu emas saling terkait, membuatnya tampak seperti asura dari neraka saat ini. Lu Xingchen mengerutkan kening dan berkata, bukankah itu hanya tiga potong esensi air kui? Apakah perlu mempertaruhkan hidup Anda seperti ini? Ini tidak ada hubungannya dengan esensi air kui sekarang. Mata merah darah Qin Feiyang berkedip-kedip, lebih menakutkan dari mata iblis. Hati Lu Xingchen bergetar. Karena dia melihat tekat di mata Qin Feiyang. Jelas sekali. Qin Feiyang tidak bercanda. Dia ingin menyelesaikan semua dendam dan dendam hari ini. Ayo, biarkan aku melihat seberapa besar kesadaran ilahi yang telah kamu padatkan selama bertahun-tahun. Qin Feiyang meraung dengan marah. Chang Sui memancarkan cahaya dingin yang menusuk dan langsung menuju tenggorokan Lu Xingchen. Melihat Chang Sui, Lu Xingchen tidak bisa menahan perasaan dingin di hatinya. Tunggu sampai aku menghancurkan lenganmu ini. Mari kita lihat bagaimana kamu akan melawanku. Mata Lu Xingchen bersinar dengan sedikit keganasan. Gumpalan perasaan ilahi lainnya muncul dan meledak ke arah Chang Sui. Hai. Qin Feiyang menyeringai, memperlihatkan giginya yang berlumuran darah. Mengikuti dengan cermat. Dia membawa Chang Sui dan mundur seperti kilat. Pada saat yang sama, kastil kuno muncul, melonjak dengan cahaya gelap dan meledak menuju kesadaran ilahi Lu Xingchen. Ledakan. Perasaan ilahinya hancur dan dimusnahkan lagi. Tubuh Qin Feiyang bergetar dan darah muncrat. Seluruh tubuhnya terbang lagi dan menabrak ngarai. Sebuah lubang pembuangan muncul. Tetapi, dia seperti kecoa yang tidak bisa dibunuh. Dia segera bangkit dan bergegas keluar dari lubang pembuangan. Kastil kuno itu bersiul dan melayang di atas kepalanya. Bisakah kamu menghancurkan lenganku ini? Aku memiliki seni rahasia pertempuran untuk melindungi tubuhku dan menyatu dengan api kehidupan. Aku juga memiliki darah naga ungu emas. Tidak akan mudah bagimu untuk membunuhku. Ledakan. Setelah itu, Qin Feiyang merebut kastil kuno dan bergegas menuju Lu Xingchen. Tubuhnya penuh dengan niat membunuh. Gila. Kamu benar-benar orang gila. Melihat keadaan Qin Feiyang saat ini, bahkan Lu Xingchen pun merasa ketakutan. Bos Qin, ini untukmu. Saat ini, raungan kaisar buaya terdengar di belakang Qin Feiyang. Qin Feiyang berhenti dan berbalik. Dia melihat cahaya hitam menerobos udara, memancarkan aura mengerikan. Mungkinkah? Mata Qin Feiyang bergetar dan meraihnya di tangannya. Itu adalah baju besi hitam. Itu seringan bulu dan setipis sayap jangkrik. Teksturnya sehalus sutra. Aku sudah menghapus kontrak darahnya. Cepat kenali aku sebagai tuanmu. Teriak kaisar buaya. Kami hanya punya satu permintaan. Bunuh dia. Kaisar kalajengking juga berada di samping kaisar buaya dan meraung ke arah Qin Feiyang. Saya akan. Qin Feiyang memandang kedua binatang itu dan bergumam. Darah segar menetes ke dalam armor. Berdengung. Armor itu tiba-tiba mekar dengan sinar cahaya ilahi dan secara otomatis menyatu ke dalam tubuh Qin Feiyang. Qin Feiyang menutup matanya dan dapat dengan jelas merasakan bahwa baju besi itu dengan cepat menyatu dengan setiap inci kulitnya dan setiap sel di tubuhnya. Artefak ilahi. Lu Xingchen memandang Qin Feiyang dan kaisar buaya dan merasa cemburu. Mengapa kemanapun dia pergi, masih ada manusia dan binatang yang membantu Qin Feiyang. Bahkan artefak ilahi diberikan kepadanya tanpa mengedipkan mata. Mengapa ini terjadi? Desir. Tiba-tiba, Qin Feiyang membuka matanya dan dua berkas cahaya meledak. Dia memandang Lu Xingchen dan berkata, kamu bahkan bersedia memberiku artefak ilahi. Bukankah ini luar biasa? Lu Xingchen terdiam. Ini adalah persahabatan. Seseorang sepertimu, yang hanya tahu bagaimana menjadi egois, tidak akan pernah mengerti. Apakah kamu ingat ayahmu Qing? Jika bukan karena mata yang melihat segalanya dari Mu Qing, maukah kamu menukar api biduk dengan menara utama? Qin Feiyang mencibir. Bagaimana Anda tahu? Lu Xingchen mengerutkan kening. Apa yang tidak ku ketahui tentang bisnis curangmu? Biarkan aku memberitahu Anda. Tidak peduli apa yang kamu lakukan, cepat atau lambatmu Qing akan mengkhianatimu karena dia tidak bodoh. Demikian pula. Dia bukan orang tanpa keinginan. Qin Feiyang mencibir. Saya tidak menyangka Qin Feiyang yang bermartabat akan menggunakan trik seperti itu untuk menyebarkan perselisihan. Lu Xingchen berkata dengan sinis. Anda adalah kaisar sebelumnya. Anda mengetahui hati manusia lebih baik daripada saya. Apakah menurut Anda saya mencoba menabur perselisihan? Cukup. Jangan bicara lagi. Ayo lanjutkan pertempuran kita. Mungkin kamu tidak akan bisa melihat hari ketika Mu Qing mengkhianatimu. Qin Feiyang tersenyum dingin. Satu set baju besi ungu emas tiba-tiba muncul di tubuhnya. Seolah-olah itu terbuat dari besi ilahi dan memancarkan cahaya dingin. Ini adalah baju besi yang diberikan kepadanya oleh kaisar buaya. Armor ini tidak hanya bisa berubah bentuk sesuai dengan pemikiran pemiliknya, tapi juga bisa berubah warna. Buaya kecil, coba lihat. Baju besi pada bosnya begitu megah dan mendominasi. Itu seperti baju besi dewa perang. Tidak seperti kamu, baju itu hitam dan jelek. Kaisar kalajengking dibenci. Kaisar ini disebut rendah hati. Apa yang kamu tahu? Kaisar buaya mendengus. Penghinaan di mata kaisar kalajengking semakin tebal saat dia berkata, Meskipun kamu sedikit menyebalkan, aku sangat berterima kasih padamu. Jika bukan karena kamu, aku akan mati di bawah kesadaran ilahi Lu Xingchen. Terima kasih. Kaisar buaya memandangnya dengan dingin dan berkata, Jangan bicara. Perhatikan pertempurannya. Namun jauh di dalam matanya, ada sedikit senyuman. Suara mendesing. Saat ini, Speeder Emperor, Un-Emperor, Ling Yunfei, Dan yang lainnya juga berlari dengan cemas. Ketika mereka melihat baju besi ungu emas di Qinfei yang, Mereka semua terkejut. Kaisar semut bertanya, Buaya kecil, apakah ini baju besimu? Ya. 1472. Kamu benar-benar bersedia melakukan itu. Kaisar semut dan empat binatang lainnya memandangnya dengan heran. Apakah menurutmu aku sangat picik? Dalam menghadapi musuh besar, Kita harus bersatu melawan mereka. Saya tahu prinsip ini. Kaisar Buaya mendengus. Mendengar ini, Semua orang mengacungkan jempol. Ayo. Saat ini. Qinfei yang meraung dan bergegas menuju Lusingchen seperti binatang buas. Armor di tubuhnya memancarkan cahaya yang menyilaukan. Rambut merah darahnya berkibar dan semangat juangnya melonjak. Semua orang dengan cepat melihat ke atas dan terlihat sedikit gugup. Meskipun Qinfei yang sekarang dilindungi oleh baju besi, Semua orang secara pribadi telah merasakan kekuatan Lusingchen. Kekuatan kesadaran ilahi sebanding dengan Dewa Sudo. Qinfei yang mungkin bukan lawannya hanya dengan mengandalkan armornya. Namun. Mereka juga percaya. Jika Qinfei yang tidak yakin, Dia tidak akan memilih untuk sepenuhnya berselisih dengan Lusingchen saat ini. Ayo. Semua orang berkata dalam hati, dalam hati. Ledakan. Lusingchen melirik Ling Yunfei dan yang lainnya, Lalu menatap Qinfei yang dua cahaya dingin keluar dari matanya. Meskipun aku tidak akan membunuhmu, Aku akan memberitahumu perbedaan antara kamu dan aku. Dia seperti seorang raja, Dengan tangan di belakang punggungnya, Menatap Qinfei yang dengan dingin. Segera setelah dia selesai berbicara. Gumpalan kesadaran ilahi menyapu dari atas kepalanya, Berubah menjadi cahaya ilahi yang menyilaukan, Menerangi langit dan menyerbu menuju Qinfei yang. Perbedaan. Qinfei yang bergumam. Kastil kuno membelah langit dan bertabrakan dengan kesadaran ilahi. Ledakan. Kesadaran ilahi hancur di tempat. Tubuh Lusingchen sedikit gemetar, Dan wajahnya mulai pucat. Melihat Qinfei yang saat ini. Dia terus mundur, Darah mengucur dari mulutnya, Dan wajahnya sepucat kertas. Namun. Kali ini, Dia tidak diledakan seperti dua kali sebelumnya. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa armor itu Membantunya menerima sebagian besar kerusakan. Ini sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Dengan set baju besi ini, Dia pada dasarnya memiliki kemampuan untuk bersaing Dengan Lusingchen. Tanpa keraguan. Hal ini menyebabkan kepercayaan dirinya melambung tinggi. Ledakan. Dia mengambil satu langkah ke depan dan menginjak tanah. Bumi runtuh saat dia menenangkan diri. Dia menatap Lusingchen dan mencibir, Pertempuran sesungguhnya baru saja dimulai. Murid Lusingchen sedikit berkontraksi. Dengan kondisi Kinfei Yang saat ini, Jika dia tidak menggunakan kesadaran spiritualnya, Dia benar-benar tidak memiliki kepercayaan diri Untuk menekan Kinfei Yang. Ancamannya semakin besar. Jangan berpikir kamu bisa bersaing denganku Hanya karena kamu memiliki artefak ilahi Untuk melindungimu. Niat membunuh muncul di matanya saat dia mengambil Inisiatif untuk menyerang. Aku akui, apapun yang kulakukan, Aku bukan tandinganmu sekarang. Namun, aku punya kepercayaan diri Untuk menyeretmu ke neraka bersamaku. Aura Kinfei Yang luar biasa. Gemuruh. Retakan. Keduanya bertarung sengit di tanah. Gumpalan kesadaran spiritual memancarkan aura Yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Namun, Kinfei Yang tidak takut sedikitpun. Setelah terluka dan terjatuh, Dia tidak merasa tertekan sama sekali. Dia bangkit lagi dan terus bertarung. Semakin dia bertarung, Semakin berani dia jadinya. Dia seperti kecoa yang tidak bisa dibunuh. Darah mengalir ke seluruh tubuhnya. Pakaiannya sudah lama berlumuran darah Dan berkibar tertiup angin. Dia lebih seperti mesin. Dia tidak mengenal lelah atau sakit. Dia berjuang sampai akhir. Semangat juangnya, Semangat pantang menyerah, Dan matanya membuat Lusing Chen Semakin terkejut. Darah naga ungu kemasan dan api kehidupan Semuanya memiliki kemampuan pemulihan Yang luar biasa. Formula pertempuran, armor, Dan dua lapisan pertahanan Memungkinkan Kinfei Yang Mengabaikan sebagian besar lukanya. Dengan semua ini ditambahkan, Kinfei Yang saat ini setara Dengan memiliki tubuh abadi sejati. Sangat mudah untuk mengalahkannya. Tapi sulit untuk membunuhnya. Waktu berlalu nafas demi nafas. Keduanya terkunci dalam pertarungan sengit. Langit menjadi gelap. Serangkaian suara keras terdengar Terus-menerus seperti guntur, Mengguncang segala arah. Aura destruktif memenuhi udara Sejauh ribuan mil. Bumi runtuh. Gunung dan sungai runtuh. Satu-satunya oasis yang tersisa Telah hancur dalam sekejap. Termasuk danau. Untungnya, Hanya ada Lingyunfei dan yang lainnya Di tempat ini. Kalau tidak, Siapa yang tahu berapa banyak Makhluk hidup yang akan mati Dalam konfrontasi mereka. Perlahan-lahan. Cakrawala menjadi putih. Sepuluh matahari perlahan terbit. Bumi juga mulai memanas. Lingyunfei dan yang lainnya Mau tidak mau mengangkat kepala Untuk melihat sepuluh matahari di langit. Apakah kalian memperhatikan Bahwa suhu di sini berbeda Dari sebelumnya? Kata Luo Kingsu. Semua orang mengangguk. Satu kata untuk menggambarkannya, Panas. Tidak lagi terasa sejuk Seperti sebelumnya. Jelas sekali. Semua ini terkait Dengan esensi air kui. Wanita muda dari rumah Naga Phoenix Mengalihkan pandangannya Dan melihat ke medan perang. Perubahan suhu Hanyalah masalah kecil. Kapan pertempuran mereka Berakhir adalah masalah besar. Mereka berdua Telah bertarung sepanjang malam, Namun masih belum ada Tanda-tanda mereka akan berhenti. Daerah ini telah hancur total. Tanah dipenuhi retakan dan lubang. Sungguh pemandangan yang tragis. Setelah malam pertempuran berdarah, Ada bekas kelelahan di antara alis mereka. Tentu saja. Dalam hal cedera, Cedera Kinfei yang pasti lebih parah. Namun, Dia memiliki darah naga ungu emas Dan telah menyatu dengan api kehidupan. Di dalam tubuhnya, Itu setara dengan memiliki mata air kehidupan. Meski sempat terluka, Lukanya juga terus pulih. Setelah pertempuran malam, Lu Xingchen tidak tahu Seberapa besar kesadarannya yang hilang. Demikian pula. Dan karena pertempuran ini, Dia memiliki pemahaman yang lebih dalam Tentang Kinfei yang Ini adalah lawan yang sangat menakutkan. Entah itu otaknya atau kekuatannya. Sepuluh matahari akhirnya terbit dari cakrawala. Bumi sekali lagi dalam kondisi terpanggang. Saat keduanya berdarah, Keringat mereka juga menetes. Ledakan. Setelah tabrakan, Lu Xingchen mundur seperti kilat Dan berkata dengan suara yang dalam, Sudah waktunya pertempuran membosankan ini berakhir. Kinfei yang juga mengambil kesempatan Untuk menghembuskan nafas dan mencibir, Setelah melakukan pemanasan sepanjang malam, Apakah kamu akhirnya siap bertarung secara nyata? Lingyunfei dan yang lainnya saling memandang Dan tidak bisa menahan senyum pahit. Pertarungan yang begitu sengit, Dan dia benar-benar mengatakan itu hanya pemanasan. Mungkin di dunia sekarang ini, Hanya orang ini yang berani bersikap sombong. Tentu saja. Mereka juga tahu maksud kata-kata Kinfei yang Dia tidak mau mengaku kalah di depan Lu Xingchen. Pada saat yang sama. Mendengar kata-kata Kinfei yang, Ekspresi Lu Xingchen tiba-tiba menjadi marah Dan dia berteriak, Saat aku bilang ini sudah berakhir, Sudah berakhir. Bukannya kamu harus mati dan aku harus hidup. Jadi seperti itu. Kinfei yang tiba-tiba menganggup, Lalu mencibir, Namun, Jika pertempuran ini belum berakhir, Anda tidak berhak memutuskan. Ledakan. Dia meminum pil penyembuh, Dan semangat juang serta niat membunuhnya muncul lagi. Dia dengan terburu-buru bergegas menuju Lu Xingchen. Kamu benar-benar orang gila. Lu Xingchen dengan marah mengutuk, Berbalik, Dan melarikan diri secepat kilat. Di tangan satunya. Dia sedikit takut. Dia takut Kinfei yang akan binasa bersamanya. Karena saat ini, Penampilan Kinfei yang benar-benar terlalu gila. Dia juga memahami Kinfei yang. Meskipun Kinfei yang telah memutuskan hubungannya dengan klan Qin, Dia selalu diam-diam berjuang untuk Kin besar. Jika dia terus bertarung, Pada akhirnya, Demi kekaisaran Kin besar, Dia mungkin benar-benar binasa bersamanya. Di samping itu, Ini belum waktunya untuk sepenuhnya berselisih dengan Kinfei yang. Melarikan diri. Siapa kamu, Lu Xingchen? Tidak, harusku bilang. Siapa kamu, Mu Tianyang? Anda sebenarnya memilih untuk melarikan diri. Apakah kamu tidak takut ditertawakan setelah identitasmu terungkap? Kinfei yang mencibir dan mengejarnya. Apakah kamu sudah selesai atau belum? Lu Xingchen sangat marah. Saya belum selesai. Sejak kamu mengambil esensi air kui dan melukai Liu Yunfeng dan yang lainnya, Akhir kita sudah diputuskan. Hari ini, kamu mati atau aku mati? Teriak Kinfei yang. Phantom Steps digunakan secara ekstrim. Seperti dewa kematian, Dia mengikuti Lu Xingchen dari belakang. Apa yang Tuan Muda katakan tadi? Mu Tianyang. Li Jian dan Lu Xingchen memandang Ling Yunfei dan yang lainnya dengan heran. Lu Xingchen adalah Mu Tianyang. Ling Yunfei berkata dengan suara yang dalam, lalu mengejar Kinfei yang. Nona Longfeng, Luo Qingzu, dan Kaisar Buaya juga segera mengikuti. Apa? Mendengar kata-kata Ling Yunfei, Li Jian dan Lu Xingchen gemetar. Setelah sadar kembali. Keduanya segera menyusul dan bertanya, Tuan Muda Ling, Mu Tianyang yang Anda sebutkan, Apakah dia Kaisar Kekaisaran Tianyang sebelumnya? Selain dia, siapa lagi yang bisa melakukannya? Kata Ling Yunfei. Bagaimana ini mungkin? Kami mendengar dari penasihat Kekaisaran bahwa Ren Du Xing adalah Mu Tianyang. Dan saat itu di Pegunungan Naga Ajaib, Ren Du Xing telah dibunuh oleh Tuan Muda. Kata Li Jian. Beberapa hal tidak sesederhana yang Anda kira. Saya hanya dapat memberitahu Anda bahwa apakah itu Ren Du Xing atau Lu Xingchen, mereka semua hanyalah tiruan dari Mu Tianyang. Kata Ling Yunfei. Klon. Li Jian dan Lu Xingchen saling memandang, mata mereka gemetar saat bertanya, Lalu, di mana tubuh aslinya? Aku tidak tahu. Tetapi menurut analisis saya, ada kemungkinan besar bahwa tubuh aslinya saat ini berada di keluargamu di benua yang terlupakan. Ling Yunfei menebak. Bagi Mu Tianyang, tubuh asli jelas lebih penting daripada Lu Xingchen dan Ren Du Xing yang merupakan klon. Dan tubuh asli Mu Tianyang hanyalah sekumpulan tulang dewa di masa lalu. Meskipun dia tidak tahu bagaimana rasanya sekarang, tidak sulit untuk mengatakan bahwa tubuh aslinya belum pulih ke kondisi puncaknya. Kalau tidak, dia pasti sudah mengambil tindakan melawan Kekaisaran Qin besar. Lagi pula. Sebagai dewa perang sejati, eksistensi yang bahkan bisa dibandingkan dengan Kaisar Qin, dengan kekuatan Kekaisaran Qin besar saat ini, mustahil untuk menghentikan langkahnya. Dan keajaiban adalah tempat yang berbahaya. Terutama lantai dua. Jika tubuh asli Mu Tianyang juga memasuki keajaiban, maka dia pasti akan memasuki lantai dua. Seseorang harus mengetahuinya. Selain bahaya keajaiban itu sendiri, Kaisar Hong dan penasihat Kekaisaran juga berada di lantai dua. Jika mereka menemukan tubuh asli Mu Tianyang, terutama jika mereka menemukan bahwa kekuatan tubuh asli Mu Tianyang telah anjlok dan tidak sekuat sebelumnya, apa yang akan mereka lakukan? Mereka pasti akan memikirkan cara untuk menghapusnya sepenuhnya. Oleh karena itu, menurut perhitungan Ling Yunfei, tubuh asli Mu Tianyang tidak boleh mengambil risiko ini. Dan sekarang, selain keluarga mudari benua yang terlupakan, Mu Tianyang sepertinya tidak punya tempat tujuan. Namun, Ling Yunfei tidak berani menyimpulkan. Bagaimanapun, Mu Tianyang adalah penguasa suatu generasi, tidak terduga, dan tidak dapat dinilai dengan mata dan pikiran biasa. Mu Tianyang sebenarnya masih hidup. Kalau begitu, bukankah Tuan Muda sudah berurusan dengan Mu Tianyang selama bertahun-tahun? Kata Li Jian. Itu benar. Orang-orang di Kekaisaran Kin Besar semua mengira dia adalah orang yang sangat kejam. Mereka juga berpikir bahwa dia akan menghancurkan Kekaisaran Kin Besar. Tetapi mereka tidak tahu bahwa dia lah yang diam-diam melindungi Kekaisaran Kin Besar, melindungi rakyat Kekaisaran Kin Besar. 1473. Ini sulit baginya. Li Jian dan dua lainnya hanya bisa menghela nafas. Diam-diam melindungi Kin Besar. Menahan kutukan dunia. Berkontribusi tanpa pamrih. Siapa lagi di dunia ini yang bisa menandingi perasaan mulia seperti itu? Semacam rasa hormat dan kekaguman terhadap Kinfei yang diam-diam tumbuh di hati mereka. Tanpa disadari. Semua orang meninggalkan sumber air dan pegunungan tandus mulai terlihat. Hem. Kala jengking kecil, bukankah ini wilayahmu? Kaisar Buaya memandang ke arah pegunungan dan berkata dengan bingung. Ya. Kaisar Kala jengking mengangguk. Mata Kaisar Buaya tiba-tiba berbinar dan bertanya, apakah Lu Singchen tahu? Tempat itu penuh dengan bawahanku. Jika dia muncul di wilayahku, aku pasti akan mengetahuinya. Kaisar Kala jengking tersenyum percaya diri. Dengan kata lain, Lu Singchen tidak tahu bahwa itu adalah wilayahnya. Kaisar Buaya mendengar ini dan tertawa sinis. Lalu untuk apa kamu ragu-ragu? Suruh bawahanmu keluar dan potong jalannya. Kaisar Kala jengking tercengang dan ragu-ragu. Itu tidak bagus. Bahkan kita tidak bisa menahan kesadaran ilahi orang itu, apalagi bawahanku. Kamu punya begitu banyak bawahan. Apa salahnya jika beberapa orang mati? Selain itu, dia mungkin tidak berani menyerang ratusan ribu Kala jengking roh iblis. Kaisar Buaya mencibir. Baiklah. Kaisar Kala jengking menganggup dan meraung, anak buah, keluarlah dan hentikan manusia itu. Suaranya seperti bel yang bergema di langit. Hem. Qin Feiyang dan Lu Singchen saling mengejar dan tiba di pegunungan. Mereka akan masuk. Tiba-tiba, mereka mendengar auman Kaisar Kala jengking dan mau tidak mau berhenti dan menoleh untuk melihatnya dengan curiga. Kaisar Kala jengking tersenyum pada Qin Feiyang. Apa maksudmu? Qin Feiyang tercengang. Berdesir. Tapi di saat berikutnya, ada ledakan suara yang memekakan telinga datang dari pegunungan di depan. Qin Feiyang dengan cepat menoleh ke belakang dan melihat sekelompok Kala jengking setan roh merangkat keluar dari tanah. Yang besar panjangnya puluhan kaki, seperti gunung, memancarkan aura yang menakutkan. Yang kecil, yang seukuran telapak tangan, yang seukuran kepalan tangan. Itu penuh sesak. Dalam sekejap, tanah berlumuran darah. Mereka semua adalah Kala jengking setan roh. Energi jahat meluap ke langit. Ketika Lu Xingchen melihat ini, dia tidak bisa menahan rasa kesemutan di kulit kepalanya. Sekali digigit, dua kali malu. Ini adalah ketakutan naluriah. Gemuruh. Diiringi serangkaian suara yang memekakan telinga, Kala jengking raksasa yang panjangnya ratusan meter muncul dari tanah dan memasuki pandangan semua orang. Seluruh tubuhnya berwarna merah darah, dan memancarkan aura mengerikan yang mengerikan. Auranya telah mencapai puncak Kaisar Tempur Bintang Sembilan. Ketika Kala jengking roh lainnya melihatnya, mereka semua mundur ke samping dan membuka jalan untuk itu. Kala jengking raksasa berjalan keluar dari kerumunan, menatap Kinfei Yang dan Lu Xingchen, lalu menatap Kaisar Kala jengking, dan berkata dengan hormat, Kaisar, ada dua manusia di sini, yang mana yang Anda maksud? Dia. Raja Kala jengking menunjuk ke arah Lu Xingchen. Mata Kala jengking raksasa itu berkilat tajam saat dia menatap Lu Xingchen dan tertawa, dengan kita di sini, jangan pernah berpikir untuk lewat. Mata Lu Xingchen menjadi gelap. Sekelompok Kala jengking menghalangi jalan di depan, dan Kinfei Yang mengejarnya dengan sekuat tenaga. Apa yang harus dia lakukan sekarang? Jika dia bertarung dengan Kala jengking, dia yakin bisa membantai mereka semua. Tapi Kinfei Yang juga tidak bisa dianggap enteng. Dia pasti akan memikirkan cara untuk menghadapinya. Memikirkan hal ini. Dia berbalik untuk menatap Kinfei Yang dan berkata dengan suara yang dalam, apakah kamu harus bertarung sampai mati? Tapi yang ditanggapinya adalah niat membunuh yang tak ada habisnya. Tidak satu katapun. Kinfei Yang maju selangkah. Dengan kastil kuno di atas kepalanya, dia memegang Changsue di tangannya. Dewa perang di tubuhnya berkedip dengan cahaya ilahi ungu emas yang menyelaukan. Tiga artefak ilahi dengan kekuatan ilahi yang mengerikan. Terlebih lagi, setelah semalaman bertempur, lengannya yang hancur sudah lama pulih. Saat ini, dia, meskipun dia penuh dengan luka, auranya bahkan lebih mencengangkan dari sebelumnya. Terutama semangat juangnya. Dia merasa bahwa meskipun dia sedang menghadap Tuhan sekarang, dia akan tetap berani melawan. Gila, sungguh gila. Lu Xingchen menjadi marah dan buru-buru mendesak akal sehatnya untuk melakukan serangan balik. Saya khawatir Anda tidak akan menggunakan akal ilahi Anda. Qin Fei yang tersenyum dingin. Kastil kuno itu melesat dan bertabrakan dengan perasaan ilahi di langit. Engah. Qin Fei yang memuntahkan seteguk darah dan melangkah mundur. Setelah bertahan sekian lama, organ dalamnya sudah lama hancur. Bisa dikatakan demikian. Dia masih bisa berdiri sekarang, mengandalkan sepenuhnya pada darah naga ungu emas dan api kehidupan, serta kemauan kerasnya. Dan pada saat yang sama, perasaan ilahinya juga dimusnahkan. Wajah Lu Xingchen menjadi semakin pucat. Kelemahan dalam ekspresinya menjadi semakin jelas. Setelah pertempuran semalaman, perasaan ketuhananmu seharusnya tidak tersisa banyak. Qin Fei yang mencibir. Setelah menstabilkan tubuhnya, dia segera membawa Changsue dan kastil kuno untuk dibunuh. Sebenarnya, meskipun kekuatan Lu Xingchen lebih kuat dari Qin Fei yang, situasinya lebih pasif daripada Qin Fei yang. Satu-satunya hal yang bisa dia lawan Qin Fei yang adalah akal sehatnya. Tapi perasaan ilahi sangat penting baginya. Dan akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk memadatkan kembali untayan kesadaran ilahi. Jadi, setiap kali dia mengonsumsi seutas perasaan ilahi, hatinya berdarah. Yang paling dia takuti adalah menghabiskan seluruh akal sehatnya. Karena dulunya tidak ada kesadaran ilahi, apalagi Qin Fei yang, bahkan Ling Yun Fei dan yang lainnya dapat dengan mudah membunuhnya. Lagi pula, budidaya saat ini hanyalah seorang kaisar tempur bintang lima. Yang lainnya, dia tidak berani membiarkan Qin Fei yang mendekatinya. Karena dia takut pada Chang Sui. Chang Sui sudah cukup untuk langsung membunuhnya. Cukup. Melihat Qin Fei yang tidak mau menyerah, Lu Xing Chen sangat kesal dan berkata dengan marah, bukankah itu hanya tiga potong esensi air kuih? Bisakah saya mengembalikannya kepada Anda? Dia berkompromi. Jika dia bisa menekan Qin Fei yang, itu tidak masalah. Tapi kuncinya adalah dia tidak bisa menekan Qin Fei yang sekarang. Armor ilahi, seni karakter pertempuran, api kehidupan, dan darah naga emas ungu membuat Qin Fei yang memiliki tubuh yang abadi. Di saat yang sama, itu juga membuat Lu Xing Chen merasa lemah. Dia mengeluarkan kotak giok dan melemparkannya ke Qin Fei yang. Sejujurnya, kompromi seperti itu merupakan noda dan aib baginya. Tapi sekarang, dia harus melakukan ini, dan dia harus menanggungnya. Qin Fei yang sedikit terkejut, dia mengulurkan tangan dan mengambil kotak giok itu. Setelah memeriksanya dan memastikan bahwa itu adalah sari air kuih, dia menyimpannya. Aku sudah mengembalikannya padamu, bisakah kamu berhenti sekarang? Lu Xing Chen berkata dengan marah. Berhenti. Karena kita sudah tersingkir, tidak ada jalan untuk kembali. Hari ini, salah satu dari kita harus mati di sini. Qin Fei yang tersenyum dingin dan menggunakan pantom steps untuk mendekati Lu Xing Chen. Auranya seperti pelangi. Bajingan. Apa untungnya bagimu melakukan ini? Lu Xing Chen meraung. Itu tidak baik bagiku, tapi setidaknya itu bisa melindungi masa depan Greatkin. Itu sudah cukup. Kata Qin Fei yang. Kalimat ini harus didengar oleh rakyat Greatkin. Kalau tidak, mereka tidak akan pernah tahu siapa yang melindungi mereka. Seru Li Jian dan Lu Xing Chen. Di masa lalu, mereka tidak memiliki kesan yang baik terhadap Qin Fei yang. Tapi sekarang, mereka hanya menghormati Qin Fei yang di dalam hati mereka. Anak muda lainnya, seperti anak-anak dari keluarga kaya di ibu kota kekaisaran, anak-anak markis, siapa di antara mereka yang tidak mencari kesenangan dan menikmati hidup. Tapi Qin Fei yang memikul beban berat yang tidak bisa ditanggung oleh orang biasa. Demi kerajaan Qin besar dan ratusan juta orang, dia menyerahkan segalanya, bahkan nyawanya. Mereka semua adalah anak muda, tapi kenapa perbedaannya begitu besar? Wanita muda dari rumah Long Feng tersenyum dan berkata, yang dibutuhkan Fei yang bukanlah agar semua orang memahami dan memaafkannya. Dia hanya ingin memiliki hati nurani yang bersih. Dedikasi tanpa pamrih. Seperti yang diharapkan dari orang yang disukai oleh Mendiang Kaisar. Li Jian bergumam. Tuan muda seperti itu layak mendapat dukungan. Ledakan. Selama percakapan. Qin Fei yang dan Lu Xingchen bentrok lagi. Cedera Qin Fei yang semakin parah. Lu Xingchen juga kehilangan secercah kesadaran ilahi lainnya. Jangan paksa aku. Kata Lu Xingchen. Matanya sangat menyeramkan. Hentikan omong kosong itu. Keluarkan semua kemampuanmu dan bertarunglah denganku. Teriak Qin Fei yang. Niat bertarung dan aura yang keluar dari tubuhnya menjadi semakin menakutkan. Hal ini menjadi suatu kontras yang jelas. Qin Fei yang, yang telah melepaskan segalanya, hanyalah seekor binatang purba, menjadi semakin berani saat dia bertarung. Di sisi lain, Lu Xingchen. Dia memiliki terlalu banyak kekhawatiran dan terlalu memedulikan hidupnya sendiri, jadi dia mulai menahan diri. Setelah ini terjadi, meskipun dia memiliki sarana untuk mencapai surga, dia ditakdirkan untuk dikalahkan. Tentu saja. Berikutnya. Situasi pertempuran berubah. Dia tidak tahu apakah Lu Xingchen ditakuti oleh Qin Fei yang, atau karena dia tidak punya banyak akal sehat yang tersisa. Selain ketika dia berada dalam situasi kritis untuk menyelamatkan hidupnya, dia jarang menggunakan divine sensenya. Karena hal inilah Qin Fei yang secara bertahap berada di atas angin. Ledakan. Pertempuran berlanjut selama setengah jam. Tiba-tiba, Qin Fei yang mengambil celah dan meninju bahu Lu Xingchen. Dengan suara retak, bahu Lu Xingchen hancur di tempat, darah berceceran di langit. Seluruh tubuhnya seperti meteorit, menabrak gunung raksasa. Gunung raksasa, yang tingginya lebih dari seribu kaki, langsung musnah. Kemudian, benda itu jatuh ke tanah. Tanah retak, dan lubang sedalam ratusan kaki tiba-tiba muncul. Bos perkasa. Kaisar buaya dan tiga binatang lainnya segera meraung kegirangan. Qin Fei yang mengabaikan mereka dan mengejar mereka. Dia menggunakan langkah hantu dan bergegas ke lubang yang dalam seperti kilat, menginjak dada Lu Xingchen. Lu Xingchen hendak bangun, tetapi dengan langkah ini, seluruh tubuhnya tenggelam ke dalam tanah, dan darah muncrat dari mulutnya. Mengapa frekuensi penggunaan akal ilahi menjadi sangat rendah? Apakah kamu meremehkanku? Atau apakah kesadaran ilahimu akan habis? Qin Fei yang menatapnya, matanya sangat dingin, dengan sedikit ejekan. Bahkan jika akal ketuhananku habis, kamu hanya bisa bermimpi membunuhku. Lu Xingchen mencibir. Apakah begitu? Qin Fei yang meraih leher Lu Xingchen, tergantung di kehampaan seperti anak ayam kecil, dan berkata, sekarang, bisakah kamu bersembunyi di benda dewa spasial? Dia tentu tahu tentang benda suci spasial. Ada dua cara untuk menghentikan seseorang memasuki benda suci spasial. Cara pertama adalah dengan memenjarakan. Misalnya, menggunakan paksaan untuk memenjarakan pihak lain sepenuhnya dengan paksaan, pihak lain tidak akan bisa memasuki benda suci spasial. Cara kedua adalah metode Qin Fei yang saat ini. Pegang tubuh pihak lain. Karena begitu dia menangkap Lu Xingchen, jika Lu Xingchen memasuki benda dewa spasial, dia akan ikut dengannya. Jadi, selama dia menangkap tubuh pihak lain, pihak lain tidak akan berani memasuki benda dewa spasial lagi. Faktanya, Qin Fei yang sangat ingin Lu Xingchen memasuki benda dewa spasial sekarang. Karena dia sudah lama tertarik pada benda dewa spasial Lu Xingchen. Tentu saja. Yang dia minati bukanlah kamar batu. Dia telah ke kamar batu itu beberapa kali, tapi tidak ada apa-apa di sana. Yang dia minati adalah dunia di luar ruangan batu. Menurut apa yang diungkapkan Lu Xingchen di masa lalu, benda suci spasial miliknya adalah lembah di gurun kematian. Namun apakah itu benar atau tidak, tidak ada yang tahu. Bagaimanapun, itu hanya cerita dari sisi Lu Xingchen. 1474. Wajah Lu Xingchen gelap seperti air. Apa yang salah? Anda tidak akan. Mungkinkah ada bisnis mencurigakan yang tersembunyi di artefak spasialmu? Qin Feiyang mencibir. Lu Xingchen tidak tergerak dan berkata, kamu tahu betul bahwa meskipun aku tidak pergi ke artefak spasial, kamu tidak dapat membunuhku. Segera setelah dia selesai berbicara. Gumpalan perasaan ilahi keluar dari atas kepala Lu Xingchen dan melayang di atas kepalanya, memancarkan tekanan besar. Murid Qin Feiyang berkontraksi. Berapa banyak kesadaran ilahi yang tersembunyi di lautan kesadaran orang ini? Lu Xingchen berkata, jika kamu ingin membunuhku, akan ada banyak peluang di masa depan. Mengapa kamu ingin bertarung sampai mati denganku sekarang? Qin Feiyang terdiam. Tiba-tiba, matanya yang berdarah bersinar dengan niat membunuh. Karena mereka sudah berjuang sampai titik ini, sayang sekali jika menyerah di tengah jalan. Lebih baik berjuang sampai akhir. Adapun siapa yang akan mati di sini pada akhirnya, terserah surga. Ledakan. Tapi saat Qin Feiyang hendak mengambil tindakan, kekuatan misterius yang tidak jelas berguling dari kehampaan yang jauh. Kekuatan misterius ini datang dari belakang Qin Feiyang. Hem. Ling Yunfei dan yang lainnya adalah orang pertama yang diselimuti oleh kekuatan tak terlihat. Langsung. Sebuah adegan yang mengejutkan seluruh penonton muncul. Tingkat kultivasi setiap orang langsung turun ke tingkat kecil. Misalnya saja Ling Yunfei. Tingkat budidayanya awalnya adalah Kaisar Perang Bintang 9, tetapi di bawah selubung kekuatan misterius itu, tingkat budidayanya langsung turun menjadi Kaisar Perang Bintang 8. Apa yang sedang terjadi? Semua orang bingung. Dalam sekejap. Kekuatan misterius menyelimuti Qin Feiyang dan Lu Xingchen. Tingkat kultivasi Qin Feiyang juga turun dari puncak alam Kaisar Perang Bintang 9 ke alam Kaisar Perang Bintang 9. Bagaimana ini mungkin? Wajah Qin Feiyang kosong. Pada saat yang sama. Mata Lu Xingchen berkilat dingin. Perasaan ilahi yang melayang di atas kepalanya berubah menjadi aliran cahaya dan meledak ke bahu kanan Qin Feiyang. Dentang. Retakan. Armornya baik-baik saja. Namun, bahu kanan Qin Feiyang hancur di tempat. Darah naga ungu kemasan menyembur keluar seperti air mancur. Qin Feiyang terlempar, jatuh dengan keras ke tanah, darah mengucur dari mulutnya. Sudah kubilang, kamu akan membunuhku. Lu Xingchen terkekeh, menarik akal sehatnya, dan menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Feiyang. Ketika Nona Longfeng dan yang lainnya melihat ini, mereka segera berlari ke sisi Qin Feiyang dan menatapnya dengan prihatin. Saya baik-baik saja. Qin Feiyang melambaikan tangannya, hanya bahu kanannya yang hancur. Itu tidak berakibat fatal. Dia bangkit dari tanah. Sementara itu, kekuatan misterius itu dengan cepat mundur, seolah-olah tidak pernah muncul. Qin Feiyang berbalik dan melihat ke arah hilangnya energi misterius. Arah itu adalah sumber air. Qin Feiyang berteriak, Raja Buaya, Raja Kalajengking, Raja Semut, Raja Laba-laba, pergi dan lihat. Saya ingin tahu siapa dalang di balik ini. Dipahami. Keempat binatang itu menganggup dan segera berbalik. Mereka berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas menuju sumber air. Ling Yunfei memandangi sumber air dengan ekspresi muram dan berkata, Sejauh yang saya tahu, dialah satu-satunya yang memiliki kemampuan untuk membuat kultivasi seseorang anjlok di antara orang-orang yang memasuki situs dewa kali ini. Maksud Anda? Luo Qingzu terkejut. Ling Yunfei menganggup dan berkata, Itu benar, itu adalah kemampuan bawaan Suge Mingyang, penghancuran. Tidak mungkin dia. Nona Longfeng menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Dia mati di tangan Feiyang. Pasti bukan dia. Ling Yunfei berkata, Tapi, hanya dia yang bisa melakukannya. Mungkin bukan itu masalahnya. Ada ribuan orang yang memasuki reruntuhan dewa kali ini. Kamu tidak tahu semuanya. Mungkin salah satu dari mereka menyembunyikan kemampuan ini. Kata Nona Longfeng. Ling Yunfei mengerutkan kening. Namun perkataan Nona Longfeng bukannya tanpa alasan. Qinfei yang tidak mengucapkan sepatah katapun. Dia mengalihkan pandangannya dan melihat ke tempat Lu Xingchen menghilang. Retakan. Tangannya perlahan mengepal. Sedikit rasa permusuhan muncul di antara alisnya. Luo Qingzu menghiburnya, Ini adalah kehendak surga. Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan marah. Mendesah. Qinfei yang menghela nafas dalam-dalam. Dia menyingkirkan Changsue dan kastilnya, dan baju besi ungu emas di tubuhnya juga menghilang. Ketika mereka melihat tubuhnya yang penuh bekas luka, Ling Yunfei dan dua lainnya menjadi pucat. Saat ini, selain wajah Qinfei yang, tidak ada satu tempat pun yang utuh. Dagingnya hancur. Entah berapa banyak tulang di tubuhnya yang patah. Cepat sembuhkan lukamu. Nona Longfeng mengeluarkan pil penyembuhan, pil generasi, dan pil penambah tulang dan memasukkannya ke dalam mulut Qinfei yang. Luo Qingzu juga mengeluarkan pil-pil ini, tetapi ketika dia melihat Nona Longfeng selangkah lebih maju darinya, dia diam-diam menyimpannya, terlihat sedikit kecewa. Adegan ini dilihat oleh Ling Yunfei. Dia menghela nafas dan menepuk bahu Luo Qingzu dengan ekspresi menghibur. Terima kasih. Qinfei yang berterima kasih kepada wanita muda dari rumah Naga Phoenix dan menutup formula karakter pertempuran. Tanpa dukungan battle formula, dia langsung merasa pusing dan lemas. Dia langsung jatuh ke pelukan Nona Longfeng. Setelah pingsan, battle formula otomatis ditutup. Budidayanya kembali ke Kaisar Perang Bintang 4. Bos Fei Yang Ekspresi Ling Yunfei dan Luo Qingzu berubah saat mereka bergegas maju. Jangan panik. Dia hanya terluka parah dan pingsan. Dia akan pulih setelah istirahat beberapa saat. Nona Longfeng memeriksa kondisi Qinfei Yang dan melihat mereka berdua. Keduanya menghela nafas lega. Formula pertempuran ini sungguh mengejutkan. Saat ini, Lu Xingchen muncul begitu saja. Nona Longfeng segera mundur dengan Qinfei Yang di pelukannya. Ling Yunfei dan Luo Qingzu juga dengan cepat mundur ke sisi Nona Longfeng, seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Tapi Lu Xingchen bahkan tidak melihat mereka. Seolah-olah ketiga orang ini tidak bisa memasuki matanya. Dia memandang Qinfei Yang yang tidak sadarkan diri dan menghela nafas, jika bukan karena formula pertempuran, kamu pasti sudah jatuh. Sejujurnya, terkadang, aku sangat iri padamu, karena surga peduli padamu. Ling Yunfei berteriak, kamu telah melakukan begitu banyak perbuatan jahat, dan kamu masih ingin surga menjagamu. Apakah itu mungkin? Lu Xingchen mengangkat kepalanya dan memandang Ling Yunfei. Matanya tenang. Seolah-olah dia sedang melihat seekor semut. Dia kemudian menatap Qinfei Yang dan bergumam, jangan lupa janjimu kepadaku. Tentu saja, aku juga percaya bahwa kamu, Qinfei Yang, tidak akan menjadi orang yang mengingkari kata-katamu. Berikutnya. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Nona Longfeng dan dua lainnya, dan berkata, jaga dia baik-baik. Jika sayangnya dia mati, aku akan membiarkan kalian menemaninya dalam kematian. Dengan itu, Lu Xingchen berbalik, maju selangkah, dan dengan cepat menghilang dari pandangan mereka. Pada saat ini. Saat itulah mereka bertiga bersantai. Ling Yunfei berkata dengan curiga, dia sebenarnya menyuruh kita menjaga Qinfei Yang dengan baik, apa sebenarnya yang bajingan ini coba lakukan. Dia menyebutkan suatu janji lebih dari sekali. Saya pikir dia dan Fei Yang pasti membuat semacam kesepakatan secara pribadi. Nona Longfeng merenung. Kesepakatan. Ling Yunfei dan Luo Qingzu saling memandang, wajah mereka penuh keraguan. Bab sebelumnya bab berikutnya, boom. Mengaum. Tiba-tiba, suara memekakan telinga terdengar dari sumber air. Kemudian, raungan kaisar buaya dan dua binatang lainnya terdengar, dipenuhi amarah. Ayo kita lihat. Mereka bertiga mengubah ekspresi mereka dan dengan cepat berbalik untuk membawa Qinfei Yang bergegas menuju sumber air. Sumber air sudah tidak ada lagi. Tanah dipenuhi kehancuran. Air di sungai dan danau juga telah menguap di bawah sepuluh terik matahari. Di depan punggung gunung yang rusak, kaisar buaya dan dua binatang lainnya menampakkan wujud aslinya. Mereka menatap dingin ke depan, seluruh tubuh mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Jagoan. Ketika Ling Yunfei dan dua lainnya membawa Qinfei Yang ke sini, mereka langsung bertanya, apa yang terjadi? Hmm. Keempat binatang itu hendak menjawab, tetapi ketika mereka melihat Qinfei Yang yang tidak sadarkan diri, mereka buru-buru bertanya, apa yang terjadi dengan bos Qin. Ling Yunfei berkata, ini hanya cedera serius dan koma, tidak apa-apa. Jadi seperti itu. Keempat binatang itu menghela nafas lega. Ada apa dengan kalian? Kenapa kalian mengungkapkan wujud asli kalian? Ling Yunfei bertanya. Kami melihat manusia. Kata kaisar semut. Siapa? Mereka bertiga bingung. Orang mati. Kaisar laba-laba berkata dengan suara yang dalam. Orang mati. Mereka bertiga saling memandang. Mungkinkah itu Zuge Mingyang? Titik. Waktu berlalu. Dua hari berlalu. Di sebuah bangunan kayu, Qinfei yang perlahan membuka matanya dan menatap atap dengan bingung. Di mana ini? Kenapa dia belum pernah melihatnya sebelumnya? Dan di sini tidak panas sama sekali. Mungkinkah itu surga? Setelah itu. Semburan rasa sakit datang dari kepalanya. Gambar-gambar terlintas di benaknya satu demi satu. Akhirnya. Sesosok membeku di benaknya. Itu adalah Lu Xingchen. Lu Xingchen, anggaplah dirimu beruntung kali ini. Dia bergumam dan mulai melihat sekeliling. Ternyata ini adalah sebuah ruangan. Sekarang. Dia berbaring di tempat tidur, ditutupi dengan lapisan tipis selimut. Dan di samping tempat tidur duduk sesosok tubuh cantik. Itu adalah nona dari pavilion Long Feng. Tetapi saat ini, dia sedang berbaring di tepi tempat tidur, wajahnya menghadap ke samping, matanya terpejam, dan dia tertidur lelap. Qinfei yang melihat wajah itu dan tidak bisa menahan diri untuk berpikir sejenak. Wanita ini sangat cantik. Fitur wajahnya yang indah bagaikan mahakarya surga, tanpa cacat sedikitpun. Kulitnya lembut dan lembut, dan sosoknya sangat indah. Bisa dikatakan sempurna. Ini adalah sebuah kematian yang fatal. Wanita seperti apa kamu? Qinfei yang bergumam, dan mau tidak mau mengulurkan tangan besarnya, membelai rambut hitam lembut itu. Hmm. Tindakan ini sepertinya membuat khawatir wanita muda dari pavilion naga phoenix, dan dia tiba-tiba bergumam. Qinfei yang dengan cepat menarik lengannya. Saat dia menarik lengannya, wanita muda dari pavilion naga phoenix perlahan mengangkat kepalanya, membuka matanya yang mengantuk, dan menatap Qinfei yang. Melihat Qinfei yang telah bangun, rasa kantuk di matanya segera hilang dan digantikan oleh kegembiraan. Qinfei yang bertanya, mengapa kamu ada di sini? Apakah kamu tidak berbicara omong kosong? Tentu saja aku di sini untuk menjagamu. Meskipun sikapnya tidak baik, wajah wanita muda dari pavilion naga phoenix itu penuh dengan kekhawatiran. Dia bertanya, bagaimana perasaanmu sekarang? Tidak buruk. Qinfei yang menganggup dan menggoda, mengapa saya tidak menyadari sebelumnya bahwa Anda memiliki sisi perhatian seperti itu? Belum terlambat untuk menyadarinya sekarang. Wanita muda dari pavilion naga phoenix memutar matanya ke arahnya. Qinfei yang tersenyum malu dan bertanya, sudah berapa lama saya tidak sadarkan diri? Dua hari. Saat wanita muda dari pavilion naga phoenix berbicara, dia membantu Qinfei yang duduk. Sudah dua hari. Qinfei yang tercengang. Ya. Wanita muda dari pavilion naga phoenix mengangguk. Bagaimana dengan Lu Xingchen? Qinfei yang buru-buru bertanya. 1475. Kiri. Qinfei yang mengangkat alisnya dan berkata dengan marah, mengapa kamu tidak menghentikannya? Ketika nona rumah naga phoenix mendengar ini, dia langsung mengerutkan kening dan berkata, dengan kekuatan kita, bisakah kita menghentikannya? Eh. Qinfei yang terkejut dan berkata sambil tersenyum pahit, maaf, saya terlalu cemas dan tidak banyak berpikir. Kalau dipikir-pikir, itu masuk akal. Seberapa menakutkan kesadaran Lu Xingchen. Bahkan dia harus menggunakan seluruh kemampuannya untuk menahannya. Meskipun budidaya nona rumah naga phoenix dan yang lainnya tidak buruk, dari segi sarana, mereka masih jauh dari itu. Nona rumah naga phoenix memutar matanya ke arah Qinfei yang dan bertanya, apakah kamu ingin istirahat sebentar lagi? Tidak dibutuhkan. Qinfei yang melambaikan tangannya, mengamati ruangan dengan curiga, dan bertanya, di mana kita? Nona rumah naga phoenix berkata, dalam benda suci spasial milik Ling Yunfei. Tidak heran itu sangat keren. Qinfei yang tiba-tiba menyadari dan bertanya, apakah kaisar buaya dan yang lainnya menemukan orang itu? N. Nona rumah naga phoenix mengangguk. Siapa? Kata Qinfei yang. Nona rumah naga phoenix berkata, kamu pasti tidak akan mempercayainya, tapi dia adalah Suge Mingyang. Qinfei yang terkejut dan berkata, itu benar-benar dia, tapi bukankah dia sudah mati? Kenapa dia masih hidup? Mungkinkah orang yang kita bunuh saat itu hanyalah penggantinya? Aku sudah memikirkannya beberapa hari terakhir ini, tapi aku benar-benar tidak bisa memahaminya. Kata nona rumah naga phoenix. Qinfei yang terdiam beberapa saat dan berkata, di mana mereka sekarang? Hubungi mereka untuk segera menemui saya, saya ingin bertanya langsung kepada mereka. Nona rumah naga phoenix berkata, mereka menemanimu di sini selama sehari. Melihat lukamu sedikit banyak sudah sembuh, mereka kembali ke wilayah masing-masing. Mereka kembali. Qinfei yang tercengang. Mereka pergi begitu saja. Bukankah mereka bilang akan mengikutinya? Sekelompok bajingan, menarik kembali kata-kata mereka. Jangan salah paham. Mereka kembali tanpa alasan lain selain untuk memberikan penjelasan. Nona rumah naga phoenix tersenyum. Menjelaskan apa? Qinfei yang bingung. Apakah mereka tidak berencana untuk pergi bersamamu? Sebelum saya pergi, saya harus melakukan perjalanan kembali dan menjelaskan berbagai hal kepada subjek saya. Kata wanita muda dari rumah naga phoenix. Jadi begitu, kupikir mereka akan pergi begitu saja. Qinfei yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Meninggalkan. Apakah menurutmu mereka akan rela pergi setelah melihat tipuanmu? Cukup. Jika kamu tidak ingin istirahat, turunlah. Jangan diam di tempat tidur. Kata wanita muda dari rumah naga phoenix. Qinfei yang mengangkat selimutnya dan menemukan bahwa pakaian di tubuhnya telah diganti, dan tidak ada bekas darah. Ini. Apakah kamu membantuku mengganti pakaianku? Dia mengangkat kepalanya untuk melihat wanita muda dari pavilion naga phoenix dan bertanya. Apa itu mungkin? Nona rumah long feng dengan dingin mendengus dan berkata, Lingyunfei lah yang membantumu mengubahnya. Itu bagus. Qinfei yang tersenyum. Apa maksudmu? Nona long feng mengangkat alisnya. Aku sudah menjaga kesucianku selama bertahun-tahun. Jika aku dimanfaatkan olehmu, itu akan sangat merugikan. Qinfei yang terkekeh. Kamu bahkan berani menggodaku. Apakah kamu ingin mati? Wajah nona rumah long feng menjadi gelap saat dia meraih lengan Qinfei yang. Sakit, sakit, sakit. Kamu menganiaya orang yang terluka, tahukah kamu? Qinfei yang meraung. Kamu tahu, kamu yang paling hina. Nona rumah long feng tertawa dingin. Melihat senyuman di wajah nona rumah long feng, Qinfei yang tidak bisa menahan perasaan bersalah. Dia tersenyum malu-malu dan berkata, Baiklah, baiklah. Ini salahku. Aku minta maaf padamu. Nona rumah long feng tetap diam. Dia hanya menatapnya dan tidak melepaskannya. Pada awalnya, semuanya baik-baik saja. Namun lambat laun, Qinfei yang tidak bisa menahan rasa dingin di hatinya. Sesaat kemudian, nona rumah long feng melepaskan Qinfei yang dan berbalik untuk berjalan keluar. Bukankah itu hanya lelucon? Apakah perlu seperti ini? Qinfei yang mengusap lengannya yang memar dan berkata dengan tidak senang. Aku tidak peduli dengan orang lain, tapi di depanku, kamu tidak boleh membuat lelucon apapun. Nona rumah long feng berhenti dan berkata dengan dingin. Lalu, dia pergi tanpa menoleh ke belakang. Qinfei yang tercengang. Dia menggelengkan kepalanya dan bergumam, sungguh wanita yang membosankan. Berikutnya. Dia berjalan ke jendela dan melihat keluar. Di luar ada halaman. Di halaman, ada beberapa bunga liar yang ditanam. Warnanya berwarna-warni dan harum. Di luar halaman ada sebuah kolam. Air di kolam itu sangat jernih sehingga dasarnya bisa terlihat. Daun terate itu seperti lempengan batu giyok, hijau dan berkilau. Bunga terate itu ramping dan anggun seperti gadis muda, bertunas dan menunggu untuk mekar. Di dalam air juga terdapat gerombolan ikan-ikan kecil yang berenang dengan gembira. Di antaranya, ada seekor ikan kecil yang sangat menarik perhatian. Itu hanya seukuran jari dan terlihat sangat tampan. Kelompok ikan memperlakukannya sebagai pemimpin mereka. Itu benar. Itu adalah Kun Peng. Adapun Ling Yunfei, Luo Qingsu, dan Li Jian, mereka duduk bersila di tepi kolam, memejamkan mata dan bermeditasi. Nona rumah Long Feng meninggalkan halaman dan berjalan ke kolam. Dia tersenyum tipis dan berkata, dia sudah bangun. Dia sudah bangun. Mereka berempat membuka mata dan menoleh untuk melihat bangunan kayu itu. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan berubah menjadi seberkas cahaya. Dia terbang keluar jendela dan mendarat di depan semua orang. Tuan Muda. Bos. Fei Yang. Mereka berempat segera berdiri, wajah mereka dipenuhi kegembiraan. Aku sudah membuat semua orang khawatir beberapa hari terakhir ini. Qin Fei Yang tersenyum meminta maaf. Ling Yunfei menilai Qin Fei Yang dan berkata, sepertinya kamu belum pulih sepenuhnya. Ya, belum. Qin Fei Yang mengangguk. Meski luka luarnya sudah sembuh, masih ada luka dalam. Terlebih lagi, luka dalam ini mungkin tidak akan bisa pulih bahkan setelah setengah bulan. Ling Yunfei bertanya, kalau begitu, haruskah kita terus memulihkan diri atau mencari Fatso dan yang lainnya? Qin Fei Yang berkata, mari kita tunggu Skorpion King dan yang lainnya kembali. Bos Qin, aku kembali. Bicaralah tentang iblis. Suara Skorpion King datang dari luar. Ling Yunfei melambaikan tangannya dan memimpin Qin Fei Yang dan yang lainnya keluar dari benda dewa spasial. Skorpion King segera memasuki garis pandang mereka. Namun, ekspresi Skorpion King sangat jelek. Faktanya, Qin Fei Yang dan yang lainnya bahkan bisa merasakan rasa pasif yang tidak bisa dihilangkan darinya. Apa yang salah? Qin Fei Yang curiga. Raja Kalajeng King melompat ke pelukan Qin Fei Yang dan berteriak, Bos, semua bawahanku sudah mati. Apa? Tatapan Qin Fei Yang bergetar. Ling Yunfei dan yang lainnya juga terkejut. Lijian berkata, Skorpion King, lelucon ini sama sekali tidak lucu. Aku tidak bercanda, mereka semua benar-benar mati. Skorpion King berkata dengan sedih dan marah. Beberapa dari mereka bertukar pandang dan Qin Fei Yang bertanya, apa yang terjadi? Saya juga tidak tahu. Ketika saya kembali, saya melihat mayat berserakan di tanah. Saya mencari kemana-mana tetapi saya tidak dapat menemukan satu orang pun yang hidup di seluruh pegunungan. Sial, siapa yang melakukannya? Raja Kalajeng King meraung. Ekspresi Qin Fei Yang menjadi gelap. Ayo pergi dan lihat. Rombongan segera meninggalkan sumber air dan menuju wilayah Skorpion King. Sesaat kemudian, ketika mereka memasuki wilayah Raja Kalajeng King, pemandangan di depan mereka bahkan menyebabkan Qin Fei Yang dan yang lainnya merasakan kulit kepala mereka kesemutan. Tanah dipenuhi mayat sejauh mata memandang. Darah mewarnai pegunungan menjadi merah. Beberapa mayat bahkan membusuk di bawah terik matahari. Ling Yun berlari ke salah satu mayat dan memeriksanya. Dilihat dari suhu di sini dan noda darah di lukanya, seharusnya mereka sudah mati dua hari yang lalu, ucapnya dengan suara berat. Luo Qing Zhu memandang Qin Fei Yang dan berkata, Bukankah itu saat kamu bertarung dengan Lu Xing Chen dua hari lalu? Bajingan. Qin Fei Yang mengepalkan tangannya. Tidak ada keraguan. Kalajengking roh iblis ini pasti telah dibunuh oleh Lu Xing Chen. Skorpion King telah menyergap Lu Xing Chen di sumber air. Mengingat kepribadian Lu Xing Chen, dia pasti tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Nona rumah Long Feng juga memikirkan hal ini. Wajahnya tertutup es saat dia melihat ke arah Skorpion King. Kami minta maaf karena telah melibatkan orang-orang Anda. Apa hubungannya denganmu? Raja Kalajengking bingung. Qin Fei Yang berkata, Menurut penilaian kami, orang yang membunuh rakyatmu seharusnya adalah Lu Xing Chen. Brengsek. Bajingan, aku bersumpah akan mengulitimu hidup-hidup. Skorpion King segera meraung, amarahnya melonjak ke langit. Qin Fei Yang memandang Raja Kalajengking dan menyalahkan dirinya sendiri. Ini salahku. Seharusnya aku tahu kalau dia akan membalas dendam padamu. Raja Kalajengking menggelengkan kepalanya. Aku tidak butuh permintaan maafmu. Aku hanya ingin kamu membantuku membunuhnya. Jangan khawatir. Cepat atau lambat, aku secara pribadi akan mengirimnya ke neraka. Kata Qin Fei Yang. Dengan lambayan tangannya, pertempuran Qi diluncurkan. Puncak raksasa runtuh satu demi satu, menenggelamkan mayat satu persatu. Nona rumah Long Feng menghela nafas dalam-dalam dan melihat ke arah Rawa. Aku ingin tahu bagaimana kabar Kaisar Buaya, Kaisar Semut, dan Kaisar Laba-laba. Qin Fei Yang juga menoleh untuk melihat, matanya dipenuhi kekhawatiran. Fiuh! Sesaat kemudian, Qin Fei Yang menghela nafas dan berkata, tidak ada gunanya berdiri di sini dan khawatir. Ayo pergi ke kastil dan berkultivasi sambil menunggu. Semua orang mengangguk. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan sekelompok orang segera muncul di kastil. Adikku, aku ikut berbela Sungkawa. Serigala bermata putih membuka matanya, memandang Raja Kalajengking, dan menghiburnya. Kakak laki-laki. Kaisar Buaya berlari ke arah Serigala bermata putih dengan air mata mengalir di wajahnya. Melihat ekspresi sedih Kaisar Buaya, Qin Fei Yang mengepalkan tinjunya lagi. Keinginannya untuk membunuh Lusing Chen sangat kuat. Dia memandang Ling Yunfei dan yang lainnya dan berkata, aturan waktu di sini berbeda dengan dunia luar. Sepuluh hari di sini hanya satu hari di luar. Jadi, jangan buang waktu. Apa? Semua orang tercengang. Sepuluh hari di kastil hanya satu hari di luar. Kamu pasti bercanda. Qin Fei Yang tidak menjelaskan. Dia mengonsumsi pil penyembuh dan memulihkan diri sambil meniru pukulan keempat formula pencapaian. Sebelum memasuki situs dewa, dia sudah meniru pukulan keempat. Sekarang, hanya tersisa sedikit. Dia ingin menirunya sepenuhnya sebelum Kaisar Buaya dan dua binatang lainnya kembali. Dengan cara ini, dia bisa menjadi Kaisar Tempur Bintang Lima. Namun, Kaisar Tempur Bintang Lima masih jauh dari cukup. Karena untuk membunuh Lusing Chen, seseorang setidaknya harus memiliki budidaya dewasemu. Nyonya rumah naga Phoenix berjalan ke sisi Qin Fei Yang dan mengamati beberapa saat. Dia mengerutkan kening dan berkata, kamu baru saja bangun. Tidak benar mengonsumsi begitu banyak battle key. Saya tahu apa yang saya lakukan. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Mendengar tentang hal itu. Nyonya rumah naga Phoenix tidak mengatakan apapun lagi. Dia diam-diam mundur ke samping dan duduk bersila, menutup matanya untuk beristirahat. Waktu berlalu dalam sekejap. Tiga hari lagi berlalu. Pagi-pagi. Kaisar Buaya dan dua binatang lainnya akhirnya kembali. Namun, ketiga binatang itu sedang tidak bersemangat, dan ekspresi mereka dipenuhi dengan kesedihan yang tidak dapat disebarkan. 1476. Ada keheningan di kastil. Kaisar Semut, Kaisar Laba-laba, dan Kaisar Buaya menundukkan kepala, tampak sedih dan diam, membuat suasana menjadi sangat berat. Qin Fei Yang berdiri di depan altar dan memandangi ketiga binatang itu. Ling Yun Fei dan yang lainnya tidak bertanya. Karena mereka bisa melihat Kaisar Semut dan dua binatang lainnya sedang dalam suasana hati yang buruk, jadi mereka harus tenang dulu. Sesaat berlalu. Qin Fei Yang akhirnya berkata, orang-orang Kaisar Kalajengking dibantai, jadi dia sangat tertekan sekarang, apa alasanmu? Apa? Kalajengking kecil, bangsamu juga dibantai. Ketiga binatang itu gemetar dan menatap Kaisar Kalajengking dengan kaget. Kaisar Kalajengking mengangguk. Berengsek. Ketiga binatang itu sangat marah. Melihat ini, Qin Fei Yang dan yang lainnya saling memandang, sudah memiliki jawaban di dalam hati mereka. Kaisar Buaya memandang Qin Fei Yang dan berkata, Rakyatku, Kaisar Laba-laba, dan Kaisar Semut juga terbunuh. Kami sudah menebaknya. Kata Qin Fei Yang. Coba tebak. Kaisar Buaya sedikit terkejut dan berkata dengan marah, tahukah kamu siapa yang melakukannya? Ya. Qin Fei Yang mengangguk. Siapa? Ketiga binatang itu menatap Qin Fei Yang, niat membunuh memenuhi mata mereka. Kaisar Kalajengking berkata dengan suara yang dalam, menurut penilaian bos Qin, itu pasti Lu Xingchen. Lu Xingchen. Ketiga binatang itu mengertakkan gigi. Tiba-tiba, Kaisar Semut berkata, Tunggu, ada yang aneh. Apa? Semua orang memandangnya dengan curiga. Kaisar Semut berkata, Orang-orang Kaisar Buaya meninggal sedikit berbeda dengan kematianku dan orang-orang Kaisar Laba-laba. Berbeda. Semua orang saling memandang, mata mereka penuh keterkejutan. Nona Rumah Naga Phoenix bertanya, Apa bedanya? Orang-orang Kaisar Buaya dibantai. Tetapi orang-orang Kaisar Laba-laba dan orang-orangku sepertinya tersedot oleh sesuatu. Kata Kaisar Semut. Apa? Ada hal seperti itu. Ekspresi semua orang berubah. Kaisar Semut berkata, Mayat mereka sepertinya telah dilubangi. Hanya kulit dan tulang yang tersisa. Kaisar Laba-laba juga mengangguk. Itu terlalu aneh. Ling Yunfei bergumam. Menghisap darah dan ki yang kering, hanya menyisakan kulit dan tulang. Memikirkannya saja sudah membuat kulit kepala terasa kesemutan. Kaisar Semut berkata, Selanjutnya, kami bahkan pergi mencari mayat Suge Mingyang. Apakah kamu menemukannya? Kinfei yang bertanya. Tidak. Hanya genangan darah yang tersisa di tempat dia awalnya dikuburkan. Kata Kaisar Semut. Mengapa ini terjadi? Kinfei yang mengepalkan tangannya. Dia telah membunuh Suge Mingyang. Selain itu, dia yakin Suge Mingyang memang telah meninggal pada saat itu. Tapi kenapa dia masih hidup? Kinfei yang bertanya dengan suara rendah, Apa sebenarnya yang kamu lihat di sumber air lima hari yang lalu? Kaisar Laba-laba berkata, Kami melihat Suge Mingyang. Apa kamu yakin? Kinfei yang bertanya. Saat itu, dia menggunakan teknik jiwa darah untuk mengendalikanku. Jika bukan karena bantuanmu, aku khawatir aku akan digunakan sebagai umpan meriam olehnya dan mati di suatu tempat. Jadi, meski dia berubah menjadi abu, aku akan tetap mengenalinya. Tentu saja aku yakin. Kata Kaisar Laba-laba dengan dingin. Nona Rumah Naga Phoenix berkata, Kalau begitu, Suge Mingyang belum mati. Itu adalah fakta. Bagaimana dia melakukannya? Bagaimana orang mati bisa hidup kembali? Pasti ada sesuatu yang mencurigakan dalam hal ini. Kata Ling Yunfei. Apa itu? Mungkinkah seseorang juga telah mengambil alih tubuhnya? Luo Qingzu terkejut. Milik. Mata Kinfei yang bergetar. Mendengar kata, kepemilikan, dia langsung teringat pada Lu Xingchen. Juga, Subjek Kaisar Laba-laba dan Kaisar Semut semuanya tersedot hingga kering. Apakah masalah ini ada hubungannya dengan Suge Mingyang? Luo Qingzu berkata lagi. Setiap kejadian ini tampak sangat aneh dan membingungkan, menyebabkan semua orang tidak mengerti sama sekali. Lupakan. Jangan pikirkan itu. Saat kita melihat Suge Mingyang di masa depan, kebenaran dengan sendirinya akan terungkap. Ling Yunfei melambaikan tangannya dan berkata. Semua orang mengangguk. Kinfei yang juga menutup matanya dan merasakan lokasi Fatso dan yang lainnya melalui segel budak. Hem. Sesaat kemudian, dia membuka matanya, memperlihatkan ekspresi terkejut. Apa yang salah? Nona Rumah Naga Phoenix bertanya. Kinfei yang berkata, Fatso, Lu Zheng, Lu Hong, dan Kaisar Ular Roh, mereka berempat benar-benar berjalan bersama. Ini hal yang bagus. Jika mereka bertemu, mereka bisa saling menjaga. Nona Rumah Naga Phoenix tersenyum. Ya. Kinfei yang mengangguk. Ling Yunfei bertanya, seberapa jauh mereka dari kita? Kinfei yang berkata, sangat jauh, ke arah barat laut, diperkirakan memakan waktu 4 hingga 5 hari. 4 sampai 5 hari. Semua orang saling memandang. Bukankah keajaiban ini terlalu besar? Dengan budidaya mereka saat ini, 4 hingga 5 hari sudah cukup bagi mereka untuk melintasi seluruh kekaisaran Kin besar. Tentu saja. Kecuali laut reinkarnasi. Bagaimana dengan ini? Kinfei yang memandang Kaisar Buaya dan dua binatang lainnya dan berkata, bagi kami, hal terpenting sekarang adalah meningkatkan kekuatan kami. Kaisar Buaya mengayunkan cakarnya dan berkata, sekarang kita semua adalah keluarga, jika kamu punya perintah, katakan saja. Jangan bertele-tele. Aku bersikap tidak masuk akal. Kinfei yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum, oke, saya akan berterus terang. Kami ingin berkultivasi di kastil, jadi saya hanya bisa menyusahkan kalian berempat untuk membawa kami secara bergiliran. Tidak masalah. Keempat binatang itu mengangguk. Kinfei yang memandang Lijian dan dua lainnya dan berkata, meskipun kalian berdua telah mencapai puncak alam Kaisar Tempur Bintang 9, kalian masih harus terus bekerja keras dan jangan mengendur. Oke. Keduanya menjawab. Mata Lingyunfei berkilat saat dia menatap Lijian dan dua lainnya dan bertanya, apakah kamu tahu kagungan menjadi dewa sejati? Keduanya menggelengkan kepala. Lingyunfei berkata, apakah kamu tidak bertanya pada guru besar? Ya. Tetapi guru besar mengatakan bahwa hal semacam ini perlu dipahami sendiri, dan orang lain tidak dapat membantu. Kata mereka berdua. Itu benar. Tapi aku bisa memberimu petunjuk. Orang tua ini, dia bahkan tidak memberimu petunjuk, apa yang dia pikirkan. Lingyunfei memandang mereka dengan jijik. Petunjuk. Keduanya sedikit terkejut dan langsung menatap Lingyunfei dengan tatapan membara. Kinfei yang melirik mereka berdua dan berkata, kamu juga tahu kehebatan menjadi dewa sejati. Lingyunfei berkata pada dirinya sendiri, saya telah mengikuti Tuan Tua Kin selama bertahun-tahun, tentu saja saya tahu. Kinfei yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Lingyunfei merenung sejenak dan berkata pada dirinya sendiri, bos, saya punya saran. Teruskan. Kata Kinfei yang. Aku akan membawa Lijian dan dua lainnya serta empat binatang buas ke benda suci luar angkasa milikku dan menjelaskan kepada mereka ultimasi menjadi dewa sejati, sehingga mereka perlahan bisa memahaminya. Kata Lingyunfei. Oke. Tetapi ada satu hal yang harus kamu ingat, mereka tidak bisa menjadi dewa sejati di tingkat pertama, karena begitu mereka menjadi dewa sejati di sini, mereka akan segera dikirim ke tingkat kedua. Kata Kinfei yang. Aku tahu. Lingyunfei mengangguk. Dengan lambayan tangannya, dia menghilang bersama Lijian dan dua lainnya, Kaisar Buaya dan empat binatang lainnya. Luo Kingsu, nona rumah naga Phoenix, dan serigala bermata putih juga memasuki kondisi budidaya. Setelah beberapa saat, Lingyunfei muncul lagi bersama Raja Semut dan mengangguk ke arah Kinfei yang. Kinfei yang tersenyum. Dia meninggalkan kastil kuno bersama Kaisar Semut dan muncul di luar. Sepuluh matahari tergantung di langit. Seluruh bumi sepertinya telah berubah menjadi tungku besar. Hanya dalam beberapa napas, Kinfei yang berkeringat banyak. Dia melihat ke arah barat laut untuk waktu yang lama dan tersenyum pada Raja Semut. Apakah kamu ingat ultimasi menjadi dewa sejati? Ya. Raja Semut mengangguk dan berkata, saya merasa Lingyunfei telah menjelaskannya dengan sangat jelas, tetapi saya tidak dapat memahaminya. Ultimasi menjadi dewa sejati sulit untuk dipahami. Masalah ini tidak bisa diburu-buru, kamu harus melakukannya perlahan-lahan. Mungkin suatu hari nanti, kamu akan mendapat pencerahan. Kata Kinfei yang. Benar-benar. Raja Semut memandangnya dengan curiga. Tentu saja. Kinfei yang mengangguk dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu aku harus merepotkanmu hari ini. Besok, aku akan meminta kaisar laba-laba untuk menggantikanmu. Kehebatan untuk menjadi dewa sejati. Oke. Raja Semut menyeringai. Kinfei yang berkata, tunjukkan wujud aslimu. Oke. Langsung. Tubuh Raja Semut memancarkan untayan cahaya berdarah. Tubuhnya yang seukuran telapak tangan mengembang tertiup angin. Dalam sekejap, monster besar muncul di depan Kinfei yang. Kinfei yang melompat dan mendarat di punggung Raja Kalajengking. Dia berkata, jangan bertindak sendiri jika Anda menemui masalah. Segera beritahu saya. Oke. Raja Semut mengangguk. Kinfei yang tersenyum. Sekarang, Raja Semut benar-benar mengikutinya. Dengan satu pemikiran, dia menghilang. Kastil yang terbuka itu segera tenggelam dan mendarat di punggung Raja Kalajengking. Di dalam kastil, Kinfei yang melambaikan tangannya dan pemandangan di luar muncul. Setelah memastikan bahwa kastil itu berada di belakang Raja Semut, dia mengirimkan transmisi suara ke Raja Semut di luar, kamu bisa berangkat sekarang. Mengerti. Ratu Semut memberikan respon diam sebelum melebarkan cakarnya dan terbang ke arah barat laut tanpa menoleh ke belakang. Pemandangan di kastil juga mengharukan. Ini berarti kastil itu selalu berada di belakang Raja Semut. Setelah menonton beberapa saat, Kinfei yang berbalik dan berjalan ke depan altar, terus menyalin formula karakter Sing. Tapi dia tidak membubarkan adegan itu dalam kehampaan. Karena dia bisa mengawasi situasi di luar melalui adegan itu. Demikian pula, jika kastil itu jatuh dari punggung Raja Semut, dia akan dapat segera menemukannya. Waktu berlalu hari demi hari. Pada malam hari ketiga. Pukulan keempat formula karakter Sing akhirnya selesai. Ledakan. Basis budidaya Kinfei yang juga menerobos Kaisar Perang Bintang 5 dalam sekejap. Lingyunfei, Luo Kingsu, dan wanita muda dari rumah Naga Phoenix memandang punggung Kinfei yang dengan sedikit rasa iri di mata mereka. Saat berlatih seni ilahi, dia juga dapat meningkatkan basis kultifasinya. Mengapa semua hal baik di dunia menimpa orang ini? Formula karakter Sing memiliki total enam pukulan. Kinfei yang telah menyalin pukulan keempat, dan masih ada dua pukulan tersisa. Segera, dia akan bisa menguasai seni ilahi lainnya. Lebih-lebih lagi. Seni ilahi enam kata lebih kuat daripada seni ilahi lainnya yang dikuasai Kinfei yang. Menurut penilaian Kinfei yang, bahkan seni naga ilahi tidak dapat dibandingkan dengan seni ilahi enam kata. Formula karakter Sing sebanding dengan teleportasi. Saya sangat menantikannya. Kinfei yang bergumam, menoleh untuk melihat situasi di luar melalui layar, dan terus menyalin pukulan kelima. Tiga hari ini, perjalanan sangat damai. Pada hari pertama, Raja Semut memimpin semua orang dalam perjalanan. Pada hari kedua, Kaisar Laba-laba. Pada hari ketiga, yaitu hari ini, Kaisar Buaya memimpin semua orang dalam perjalanan. Tentu saja. Dalam perjalanan, mereka kadang-kadang bertemu dengan beberapa binatang buas. 1477. Waktu berlalu. Pagi selanjutnya. Panggil Raja Kalajengking. Kinfei yang berkata kepada Ling Yunfei tanpa menoleh. Meskipun Kaisar Buaya dan tiga binatang lainnya sudah terbiasa dengan iklim, mereka tetap mengikutinya dan dia tidak bisa memihak. Tidak adil jika hanya salah satu dari mereka yang memimpin perjalanan mereka. Ling Yunfei mengangguk. Dengan lambayan tangannya, Raja Kalajengking muncul dari udara. Kinfei yang menarik lengannya dan menoleh untuk melihat Raja Kalajengking. Bagaimana itu? Bagaimana pemahamanmu tentang makna mendalam menjadi dewa? Ini terlalu sulit. Sampai saat ini, saya masih belum tahu apa maksudnya. Raja Kalajengking menghela nafas. Tidak perlu terburu-buru. Luangkan waktumu. Giliran Anda untuk memimpin kami hari ini. Terima kasih atas kerja keras Anda. Kinfei yang tersenyum. Raja Kalajengking berkata dengan sedih, Apakah kamu tidak memperlakukanku seperti orang luar? Kinfei yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kemudian, dia muncul di punggung Kaisar Buaya bersama Raja Kalajengking. Kaisar Buaya langsung tertawa. Saya suka cara bos dalam melakukan sesuatu. Satu hari per orang, adil dan adil. Tapi cuaca sialan ini sangat panas. Cukup. Kamu sudah tinggal di sini selama bertahun-tahun dan kamu masih takut panas. Raja Kalajengking dibenci. Jangan katakan itu. Aku sangat takut dengan panas. Lagipula, aku tidak sepertimu. Kamu dan ratu semut selalu seperti ini. Wajar jika kamu tidak takut panas. Tapi saya sudah bertahun-tahun tinggal di sumber air. Jarang sekali saya seperti ini. Kata Kaisar Buaya. Jangan sebutkan sumber airnya. Ketika saya mendengar kata-kata ini, saya tidak bisa tidak memikirkan hal-hal jahat yang telah Anda lakukan di masa lalu. Raja Kalajengking mendengus. Jahat. Apakah kamu tahu cara berbicara? Ini disebut, yang mampu. Aku lebih mampu darimu. Sumber airnya adalah tempat yang bagus. Tentu saja, itu milikku untuk dinikmati. Kaisar Buaya berkata dengan nada meremehkan. Tidak bisakah kalian berdua berhenti bicara? Kinfei yang tidak berdaya. Jika dia tidak menghentikan mereka, keduanya pasti akan bertarung lagi. Kaisar Buaya menatap Raja Kalajengking dan berkata, Baiklah, aku akan melepaskannya demi kamu. Sial. Akulah yang tidak ingin berdebat denganmu, mengerti. Apakah menurutmu masih sama seperti sebelumnya? Sekarang kamu tidak memiliki baju besi apapun, membunuhmu semudah membalikkan tanganku. Kaisar Kalajengking berkata dengan marah. Katakan itu lagi. Kaisar Buaya sangat marah. Tunggu. Tapi tiba-tiba, Kaisar Kalajengking sepertinya telah menemukan sesuatu dan melihat sekeliling dengan heran. Saat ini, mereka berdiri di tengah-tengah pegunungan. Pegunungan di sekitarnya bertumpuk satu sama lain, dan sama seperti tempat lainnya, tempat itu benar-benar gundul. Tapi ada perbedaan. Terdapat lubang-lubang batu dengan berbagai ukuran di setiap puncak raksasa tersebut. Ada lubang seukuran kepalan tangan. Ada juga lubang batu seukuran pengki. Singkatnya, selain tanah, tempat ini penuh dengan lubang. Apa yang telah terjadi? Kaisar Buaya bingung. Kinfe yang juga memandang Raja Kalajengking dengan curiga. Raja Kalajengking berkata dengan suara rendah, Buaya kecil, apakah kamu masih ingat sekelompok makhluk menakutkan datang menyerbu sumber airmu beberapa tahun yang lalu? Beberapa tahun yang lalu. Kaisar Buaya menunduk dan mengingat kembali. Tiba-tiba, tampaknya ia memikirkan sesuatu dan tatapannya sedikit bergetar. Kalajengking kecil, apa yang kamu bicarakan tentang lebah pemakan darah? Itu benar. Raja Kalajengking mengangguk. Jantung Kinfe yang berdetak kencang. Dia juga tahu tentang lebah pemakan darah. Itu adalah makhluk sosial yang sangat ganas. Kengerian mereka sebanding dengan Kalajengking pemakan darah. Selama itu adalah tempat yang mereka datangi, itu akan menjadi tanah kematian. Tidak berlebihan untuk mengatakan itu. Ketika lebah pemakan darah diberangkatkan, itu setara dengan belalang yang lewat, tidak meninggalkan apapun. Bahkan jika itu adalah binatang dengan budidaya lebih tinggi dari mereka, mereka bisa menggigitnya sedikit demi sedikit. Bahkan tulangnya pun tidak akan tertinggal. Kaisar Buaya terkejut. Mengapa kamu tiba-tiba menyebutkannya? Raja Kalajengking melihat sekeliling, menelan ludahnya, dan berkata dengan marah, apakah kamu bodoh? Apa kamu tidak tahu cara memperhatikan dengan cermat? Ini sarang mereka. Apa? Tatapan Kaisar Buaya bergetar. Ia dengan cepat melihat sekeliling dan bergumam, sial, itu benar-benar sarang mereka. Saya sangat ceroboh sehingga saya tidak menyadarinya. Di masa lalu, ia memiliki baju besi dan tidak takut pada makhluk apapun. Karena tidak ada yang bisa mematahkan pertahanannya. Tapi sekarang, itu telah memberikan baju besi kepada Qin Fei Yang. Tanpa ketergantungan terbesarnya, ia harus waspada. Qin Fei Yang juga sangat waspada, seolah-olah dia sedang menghadapi musuh yang tangguh. Raja Kalajengking menunjuk ke puncak sekitarnya dan berkata kepada Qin Fei Yang, lihat lubang-lubang itu. Disitulah lubang-lubang itu bercokol. Bos Qin, ayo ambil jalan memutar. Kamu tidak tahu betapa gilanya orang-orang ini. Siapapun yang memprovokasi mereka tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Kaisar Buaya sangat ketakutan. Kapan kamu menjadi begitu penakut? Saya tidak tahu. Apakah ada yang aneh di sini? Raja Kalajengking berkata dengan marah. Apa yang aneh? Kaisar Buaya merasa curiga. Perhatikan baik-baik. Faktanya, kita sekarang berada jauh di dalam sarang lebah pemakan darah. Kenapa belum ada satupun yang muncul? Kata Raja Kalajengking. Ya. Kemana mereka pergi? Kaisar Buaya kembali sadar dan bertanya dengan heran. Mata Raja Kalajengking berkilat dingin. Betel aura miliknya meluncur dan meledak menuju puncak raksasa. Terjadi ledakan keras. Puncak raksasa itu hancur, memperlihatkan sarang lebah yang sangat besar. Sarang lebah itu berdiameter sekitar beberapa ratus kaki, mengeluarkan aroma yang lembut. Aromanya berasal dari sarang lebah. Itu juga yang disebut madu. Seperti stalaktit, jernih. Namun, tidak ada satupun lebah pemakan darah di dalam sarang lebah. Sarang lebah. Kinfei yang memandangi sarang lebah dengan kilatan cahaya di matanya. Seperti yang diketahui semua orang, sarang lebah biasanya terbentuk dengan mengumpulkan segala jenis serbuk sari dalam jangkau waktu yang lama. Tapi lebah pemakan darah berbeda. Sarang lebah dimurnikan dari daging dan darah berbagai binatang. Dan itu adalah inti dari daging dan darah. Sarang lebah jenis ini adalah obat kuat yang bagus untuk binatang dan manusia. Tidak hanya memiliki efek menyembuhkan luka, tetapi juga dapat memulihkan battle aura dan memperpanjang umur. Menurut catatan kuno, energi yang terkandung dalam setetes sarang lebah setara dengan seribu pil aura pertempuran dan seribu pil penyembuhan. Bos Kin, apa yang kamu pikirkan? Anda ngiler. Raja kalajengking mencibir. Kinfei yang kembali sadar, wajahnya penuh kecanggungan. Skorpion King memandangi sarang lebah dan terkekeh. Sebenarnya aku sudah lama ngiler melihat sarang lebah ini. Hanya saja aku tidak bisa menemukan kesempatan karena perlindungan lebah pemakan darah. Lalu tunggu apa lagi? Ayo pergi dan cicipi. Kaisar Buaya memimpin Kinfei yang dan Raja Kalajengking ke depan sarang lebah. Ia membuka mulutnya lebar-lebar dan menelan sepertiga sarang lebah dalam sekejap. Luar biasa. Saat sarang lebah memasuki mulutnya, dia bisa merasakan aroma menyapu seluruh tubuhnya. Rasa lelah akibat perjalanan seharian pun hilang dalam sekejap. Kaisar Buaya menunjukkan ekspresi senang. Namun, Skorpion King merasa jengkel dan dimarahi. Apakah kamu reinkarnasi dari hantu kelaparan? Namun Kaisar Buaya tenggelam dalam kelesatannya dan tidak berminat untuk peduli. Ia menelan seteguk lagi dan lebih dari separuh sarang lebahnya menghilang. Sarang lebah besar itu hanya tersisa sedikit. Bajingan, kamu menyianyiakan pemberian Tuhan. Skorpion King sangat marah. Kenapa kamu berteriak? Ini bukan satu-satunya sarang lebah. Kaisar Buaya memutar matanya. Saat ia berbicara, ia menelan sisa sarang lebah dalam satu tegukan. Nyaman. Aku belum pernah mencicipi makanan lesat seperti ini sebelumnya. Aku telah menyianyiakan hidupku. Ia bersendawa dan menggelengkan kepalanya. Ia tergeletak di tanah dengan gembira dan perlahan memakan sarang lebah. Bajingan. Skorpion King memarahi dan melambaikan cakarnya. Gelombang Betelki menyapu dan meledak menuju puncak raksasa di sebelah kiri. Puncak raksasa itu runtuh. Sarang lebah lainnya terlihat. Namun, sarang lebah ini lebih kecil dari yang dimakan Kaisar Buaya. Namun, sarang lebah di sarang lebah pun tidak berbeda. Itu bersinar dengan lingkaran cahaya putih susu dan berbau harum. Tidak ada setitik debu pun di atasnya. Ini milikku. Jangan merebutnya dariku. Skorpion King berkata dan menjelma menjadi wujud aslinya. Ia buru-buru berlari menuju sarang lebah. Kinfei yang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Benar-benar sekelompok pecinta kuliner. Astaga! Dengan lambayan tangannya, Ling Yunfei, Luo Qingsu, Nona Longfeng, dan serigala bermata putih muncul. Melihat sarang lebah di depan Raja Kalajengking, mata Ling Yunfei, Luo Qingsu, dan serigala bermata putih berbinar. Kinfei yang menoleh ke Ling Yunfei dan berkata, panggil Li Jian dan Kaisar Semut untuk membantu. Baiklah. Ling Yunfei mengangguk. Dengan lambayan tangannya, Li Jian, Zhou Zheng, Kaisar Semut, dan Kaisar Laba-laba muncul. Berengsek. Bahkan tidak ada satupun lebah pemakan darah. Karena itu masalahnya, maka aku tidak akan sopan. Bos Qin, cepat siapkan sesuatu untuk menyimpan sarang lebah. Kalian semua, ikuti aku untuk menyapu. Kaisar Semut melolong dan menerkam menuju puncak raksasa seperti serigala lapar. Ling Yunfei, Li Jian, dan Kaisar Laba-laba juga segera bergerak dan bergerak. mengegas menuju puncak raksasa. Nona Longfeng tertawa, saya benar-benar tidak menyangka akan menemukan harta karun sebesar itu. Dengan sarang lebah ini, meskipun kita tidak memiliki pil pertempuran Qi di masa depan, itu cukup untuk kita konsumsi untuk sementara waktu. Luo Qingzhu juga tertawa. Tidak tidak tidak. Saya menduga mungkin ada sarang lebah di semua gunung di daerah ini. Kalau begitu, maka sarang lebah ini cukup untuk kita konsumsi selama puluhan tahun. Qin Fei yang melambaikan tangannya. Nona Longfeng memandangi puncak raksasa di sekitarnya dan tersenyum, saya akan pergi dan mencobanya juga. Aku akan pergi juga. Kata Luo Qingzhu. Qin Fei yang juga bergegas ke puncak raksasa dan menghancurkannya dengan sebuah pukulan. Sarang lebah setinggi 50 hingga 60 Zhang muncul. Dia mengulurkan jarinya, mencelupkannya ke dalam sarang lebah, dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Kesan pertamanya adalah rasanya manis dan enak. Setelah itu, sejumlah besar energi melonjak ke dalam tubuhnya. Hanya dalam beberapa tarikan napas, dia terkejut saat mengetahui bahwa ki pertempuran yang dia gunakan untuk menyalin formula garis telah benar-benar pulih. Rumornya benar. Setetes sarang lebah sebanding dengan seribu pil pertempuran ki dan pil penyembuhan. Qin Fei yang sangat gembira dan buru-buru mengeluarkan tas kosmosnya. Tapi pada akhirnya, dia membeku di sana. Semula. Dia ingin menemukan sesuatu untuk menyimpan sarang lebah. Namun tidak ada kapasitas sebesar itu di dalam tas kosmos. Qin Fei yang menoleh untuk melihat Kaisar Kalajengking, Ling Yunfei dan yang lainnya. Setiap orang telah menemukan lebih dari selusin sarang lebah. Ukurannya berbeda-beda. Tapi sarang lebah terkecil berdiameter lebih dari seratus sang. Berapa banyak sarang lebah di sana? Diperkirakan bisa berkumpul menjadi sebuah danau kecil. Bahkan jika kastil itu digunakan sebagai wadah, itu tidak akan mampu menampungnya. Bagaimana dia harus menghadapinya? Untuk sesaat, Qin Fei yang tidak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba, sebuah pemikiran terlintas di benaknya, dan dia sudah punya ide. 1478 Tidak ada yang tahu kapan lebah pemakan darah akan kembali, jadi mereka harus mempercepatnya. Selain Li Jian, Zhou Zheng, dan Kaisar Buaya, Luo Qingzu dan nona rumah naga Phoenix juga sibuk. Ling Yunfei bergegas ke depan Qin Fei yang dan bertanya, ada apa? Qin Fei yang berkata, saya tidak membawa pagoda kuno itu, jadi saya akan meninggalkan sarang lebah ini di benda ilahi spasial Anda terlebih dahulu. He he, apakah kamu tidak takut aku akan mengambil semuanya untuk diriku sendiri? Ling Yunfei tertawa jahat. Cobalah. Qin Fei yang tersenyum main-main. Ah! Ling Yunfei tertegun, lalu menggelengkan kepalanya dan tertawa, memasuki objek dewa spasial untuk memasangnya. Qin Fei yang juga mengikutinya ke puncak gunung, memperhatikan situasi sekitarnya. Tidak lama kemudian, Ling Yunfei muncul, dan kemudian membawa sarang lebah ke dalam benda dewa spasial, dan terus berjalan bolak-balik. Waktu bagaikan pasir di sela-sela jari, berlalu dalam sekejap. Tidak ada yang tahu berapa lama waktu telah berlalu. Singkatnya, semua sarang lebah dalam radius 500 mil telah tersapu bersih. Wajah semua orang dipenuhi dengan senyuman bahagia. Meskipun ada harta karun yang tak terhitung jumlahnya dalam keajaiban, pil pertempuran Qi adalah masalah yang paling menyusahkan bagi semua orang. Karena hingga saat ini, mereka belum menemukan satupun bahan obat untuk pil pertempuran Qi. Kuncinya adalah, setiap orang tidak dapat hidup tanpa pil pertempuran Qi. Baik itu berkultivasi atau bertarung, mereka membutuhkannya. Sarang lebah tidak diragukan lagi merupakan hujan tepat waktu yang membantu mereka memecahkan masalah ini. Hem. Tiba-tiba, tatapan Kinfei yang terfokus saat dia melihat ke arah barat laut. Sedikit. Dia sepertinya merasakan gejolak pertempuran yang datang dari jauh. Tapi itu sangat lemah. Untuk sesaat, dia bertanya-tanya apakah itu hanya ilusi. Setelah merenung sebentar, matanya bersinar saat dia melompat turun dari puncak gunung dan mendarat di tanah di bawahnya. Dia berkata kepada Ling Yunfei dan yang lainnya, kalian hati-hati, saya akan pergi ke depan dan melihatnya. Setelah mengatakan itu, tanpa menunggu siapapun merespons, dia menggunakan pantom steps dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Apa yang akan dia lakukan? Ling Yunfei curiga. Siapa peduli? Mengumpulkan sarang lebah lebih penting. Kata Kaisar Semut. Titik. Tanah tanpa batas dipenuhi dengan kehancuran. Meskipun reruntuhan ilahi dibatasi oleh kekuatan aturan dan tidak bisa terbang, kecepatan larinya masih bisa dimaksimalkan. Saat ini, Kinfei yang seperti sambaran petir, melintasi bumi secepat kilat. Tiba-tiba, dia berhenti dan menutup matanya. Sesaat kemudian, dia membuka matanya lagi, dan dua berkas cahaya keluar. Itu bukanlah ilusi. Memang ada gelombang pertempuran yang datang dari depan. Meski masih sangat lemah, saat dia mendekat, dia bisa merasakannya dengan jelas. Ini adalah wilayah lebah pemakan darah. Kinfei yang bergumam. Tiba-tiba, tatapannya bergetar. Apakah seseorang bertarung dengan lebah pemakan darah? Siapa yang berani? Suara mendesing. Dia menggunakan pantom steps lagi dan terus berlari ke depan. Jaraknya semakin dekat. Fluktuasi dari pertempuran menjadi semakin intens. Beberapa ratus napas berlalu. Hembusan angin kencang bertiup. Puncak raksasa dengan ketinggian berbeda di depannya juga bergoyang seperti dedaunan tertiup angin. Bumi juga bergetar. Suara gemuruh menjadi semakin jelas. Saat dia terus masuk lebih dalam untuk jangka waktu tertentu, Kinfei yang merasa seperti berada di tengah badai. Gelombang-gelombang pertempuran melonjak ke arahnya. Ledakan. Retakan. Di ujung tanah di depannya, gunung-gunung terus runtuh, dan suara gemuruh memekatkan telinga. Tanahnya juga retak parah. Dilihat dari jauh, debu mengepul menutupi langit dan matahari, seolah-olah ini adalah akhir dunia. Fluktuasi ini setidaknya merupakan konfrontasi antara kaisar tempur bintang sembilan. Kinfei yang bergumam. Periode waktu lain telah berlalu. Dia tiba-tiba mengerem dan langsung bersembunyi di balik batu besar di sebelahnya. Kemudian, dia dengan hati-hati menjulurkan kepalanya dan melihat ke depan. Di depan, debu mengepul, menutupi segalanya. Tepat di dalam debu, Kinfei yang samar-samar melihat bahwa tanah ditutupi oleh lapisan cahaya merah darah. Tentu saja. Ini saja tidak cukup untuk membuatnya berhenti. Alasan sebenarnya yang membuatnya berhenti adalah karena dia merasakan aura menakutkan yang tak terhitung jumlahnya di dalam debu. Aura ini mengandung aura yang sangat ganas dan kejam, seperti sekelompok setan yang bersembunyi di sana, memberi Kinfei yang rasa bahaya yang besar. Mungkinkah mereka lebah pemakan darah? Mata Kinfei yang berbinar. Tiba-tiba, dia mengaktifkan teknik penyembunyian, dan seluruh tubuhnya langsung menghilang ke dalam kehampaan. Langsung, dia keluar dengan sikap bermartabat. Sesaat kemudian, dia memasuki zona debu dan akhirnya melihat wajah sebenarnya dari cahaya merah darah. Itu adalah lebah pemakan darah. Penampilan mereka sangat mirip dengan lebah. Tapi bedanya warnanya merah darah. Mata mereka yang panjang dan sipit juga berlumuran darah, diliputi cahaya mematikan yang mengerikan. Membunuh. Masing-masing sebesar kepalan tangan, dan seperti air pasang, mereka melonjak maju satu demi satu. Hmm. Saat melihat lebah pemakan darah ini, Kinfei yang juga merasakan beberapa aura manusia. Namun karena mereka bercampur dengan aura lebah pemakan darah, maka tidak mudah untuk membedakannya. Setelah merasakan dengan hati-hati untuk beberapa saat, wajahnya tiba-tiba melonjak karena ekstasi. Segera setelah, dia buru-buru bergegas ke depan. Karena, dia mampu mengidentifikasi aura manusia tersebut. Itu adalah aura Fatsou, Kaisar Ular Hantu, Lu Hong, dan Lu Zheng. Dia benar-benar tidak menyangka akan bertemu mereka di sini. Tapi jika dihitung waktunya, sudah waktunya. Sudah tiga hari sejak mereka berangkat dari wilayah Raja Kalajengking. Meskipun diperkirakan akan memakan waktu setidaknya empat atau lima hari untuk bertemu dengan Fatsou dan yang lainnya, tidak ada penundaan dalam perjalanan, sehingga menghemat banyak waktu. Puluhan napas kemudian, dia masuk jauh ke dalam kerumunan. Akhirnya, di tanah di depan, dia melihat Fatsou dan dua lainnya serta Kaisar Ular Hantu. Mereka dikelilingi oleh segerombolan lebah, dan semuanya memiliki bekas luka. Terutama Lu Zheng. Kultivasi dan kekuatannya lebih kuat dari Lu Hong, Fatsou, dan pantom Senake Emperor. Tapi dia telah melindungi Lu Hong di belakangnya, bertempur dalam pertempuran berdarah. Bahkan saat menghadapi keputus asaan, dia tidak mundur selangkah pun. Qin Fei yang hendak menyelamatkan mereka. Tapi tiba-tiba, lebih jauh ke depan, dia merasakan aura familiar lainnya. Bagaimana mungkin dia? Qin Fei yang terkejut. Pemilik aura ini adalah Gongsunbei. Dan ada lebih dari selusin aura manusia asing di sekitar Gongsunbei. Aura-aura ini sangat kuat, dan semuanya telah mencapai level Kaisar Tempur Bintang Sembilan. Bahkan ada empat aura yang telah mencapai puncak level Kaisar Tempur Bintang Sembilan. Mungkinkah orang-orang dari menara utama? Gumam Qin Fei yang. Binatang buas. Teriakan marah terdengar. Qin Fei yang buru-buru menoleh dan segera melihat lebah pemakan darah seukuran telapak tangan menembus bahu kiri Lu Zheng seperti anak panah. Sebuah lubang berdarah tiba-tiba muncul, dan darah mengalir keluar. Wajah cantik Lu Hong juga menjadi pucat. Karena dia berada di belakang Lu Zheng. Setelah lebah pemakan darah menembus bahu kiri Lu Zheng, ia memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya ke arah Lu Hong. Mata merah darahnya bersinar dengan cahaya haus darah. Bis, kamu mendekati kematian. Lu Zheng meraung dan meraih lebah pemakan darah dengan pukulan backhand-nya. Battle key-nya melonjak saat dia menghancurkan lebah itu menjadi beberapa bagian. Darah berceceran di langit. Melihat Lu Hong baik-baik saja, dia menghela nafas lega. Tapi kemudian. Dia berlutut di tanah tanpa daya, wajahnya pucat. Apakah kamu baik-baik saja? Lu Hong buru-buru melangkah maju, mengeluarkan pil penyembuh, dan memasukkannya ke dalam mulut Lu Zheng. Dia khawatir. Lu Zheng mencengkeram bahu kirinya, perlahan bangkit, dan tersenyum. Selama kamu bisa hidup, meskipun aku mati, itu sepadan. Konyol. Lu Hong memarahi dengan marah, tapi ada sedikit emosi di matanya. Aku sedang membicarakan kalian berdua. Tuan Gendu tidak keberatan berkencan, tapi tidak bisakah kamu memilih waktu yang lebih baik. Fatso, yang berada di sebelahnya, meraung. Ya. Kaisar ular hantu mengangguk, juga sangat tidak puas. Ada terlalu banyak lebah pemakan darah, dan mustahil membunuh mereka semua. Jika ini terus berlanjut, semua orang akan mati di sini. Kamu terlalu banyak bicara. Lu Zheng memelototi mereka, berbalik, meraih tangan Lu Hong, dan berkata dengan suara yang dalam, Jangan khawatir, tidak peduli berapa banyak lebah pemakan darah, aku pasti akan membawamu keluar hari ini. Melihat wajah di depannya yang penuh kekhawatiran, Lu Hong tidak bisa menahan diri untuk tidak linglung. Melihat ini, Lu Zheng tertawa dan berkata, apakah kamu mulai menyukaiku? Ya Tuhan. Kamu masih berpikir untuk menjemput perempuan. Fatso dan pantom Serpent Emperor memandang ke langit tanpa berkata-kata. Kamu terlalu banyak bicara. Lu Zheng sangat marah. Dia tiba-tiba berbalik, dan battle key-nya diluncurkan. Dia berteriak, bulan hantu. Dalam sekejap, 50 bulan hitam muncul entah dari mana, memancarkan aura penghancur dunia. Bajingan, hancurkan kalian semua. Membunuh. Lu Zheng meraung, dan 50 bulan hitam itu seperti meteorit, meledak ke segala arah. Ledakan. Retakan. Diiringi dengan suara keras, sejumlah besar lebah pemakan darah dalam jarak 100 mil terbunuh dalam sekejap. Tanah runtuh, dan parit muncul di mana-mana. Ayo pergi. Namun, Lu Zheng tidak terus melawan. Dengan lambayan tangannya, dia memimpin Lu Hong dan membunuh jalan keluar mereka. Saat ini, dia seperti dewa kematian, tak terhentikan. Fatso dan pantom Serpent Emperor mengikuti dari kiri dan kanannya. Tapi terlalu banyak lebah pemakan darah. Selain itu, banyak dari lebah pemakan darah ini memiliki budidaya seorang kaisar perang. Bahkan jika Lu Zheng telah menguasai seni dewa, akan sulit baginya untuk melakukannya sendiri. Lu Hong berkata dengan marah, Fatso sialan, cepat tunjukkan padaku kemampuanmu yang sebenarnya. Fatso mendengus dingin, bukankah sebagian orang ingin menjadi pahlawan dan menyelamatkan kecantikan? Tentu saja, Fatlord akan memenuhi keinginannya. Bajingan! Apakah kamu sedang mencari pemukulan? Lu Zheng berteriak. Selama seseorang tidak bodoh, orang dapat mengatakan bahwa Fatso jelas-jelas sedang membicarakannya. Cek! Fatso mengangkat jari tengahnya, matanya penuh penghinaan. Seni transformasi naga, aktifkan. Langsung! Dia berteriak pelan. Auranya berubah drastis. Tubuhnya juga berubah. Sisik naga hitam muncul dari kulitnya dan menutupi seluruh tubuhnya. Ukuran tubuhnya juga bertambah dengan cepat. Dengan suara puci, bajunya terkoyak, hanya menyisakan sepasang celana dalam. Pada akhirnya, yang muncul di depan mata semua orang adalah seseorang dengan tubuh naga, cakar naga, dan sisik naga. Dia telah berubah menjadi prajurit naga hitam. Lebih-lebih lagi. Budidaya Fatso juga melonjak pesat, dan pada akhirnya, ia meningkat total empat alam kecil. Sial, kamu masih memiliki seni pertarungan yang menantang surga. Lu Zheng tercengang. Ini kejutan. Fatso tersenyum bangga. Lu Zheng langsung marah dan meraung, jika kamu memiliki metode yang begitu ampuh, mengapa kamu tidak menggunakannya lebih awal? Bukankah aku sudah bilang bahwa aku ingin memberimu kesempatan untuk tampil? Kalau tidak, bagaimana kamu bisa memenangkan hati Xiao Hong? Fatso tertawa sinis. Mendengar ini, Lu Zheng menatap Lu Hong dengan senyuman di matanya. 1479 Fatih tersenyum malu dan segera menyerang, dengan mudah menghancurkan segerombolan lebah pemakan darah yang menerkamnya. Lu Zheng tersenyum dan berkata, Hong Er, dengan bergabungnya Fatso dengan kami, kamu tidak perlu khawatir lagi. Huff. Saya akhirnya mengerti bahwa kalian semua memperlakukan saya seperti Fas. Aku tidak membutuhkan perlindunganmu. Pakaian pertempuran naga putih. Lu Hong mendengus dingin, dan gumpalan betelki muncul. Tubuhnya memancarkan cahaya yang menyilaukan. Pakaian pertempuran putih muncul di tubuhnya. Pakaian pertempurannya bergaya rok panjang. Itu seringan bulu dan selembut sutra. Saat pakaian pertempuran muncul, kultifasi Lu Hong juga melonjak empat alam kecil. Lengan bajunya berkibar, dan rambutnya menari-nari. Seluruh tubuhnya diselimuti oleh cahaya, dan dia memancarkan aura suci. Saat ini, dia seperti peri yang kembali dari surga, memperlihatkan sosok cantiknya. Berengsek! Lu Zheng sekali lagi tercengang. Fatsuo tersenyum sinis. Teknik naga putih miliknya mirip dengan teknik transformasi naga milikku, jadi jangan meremehkannya. Diam! Lu Hong memelototinya dan berteriak. Kemudian, dia melewati Lu Zheng dan menyerbu ke dalam kawanan lebah. Bagaimana itu? Tidakkah kamu merasa tidak percaya diri sekarang? Fatsuo pindah ke sisi Lu Zheng dan tertawa pelan. Enyah! Wajah Lu Zheng menjadi gelap. Dia melihat punggung Lu Hong, dan ekspresi keheranan melintas di matanya. Dia bergumam, inilah wanita yang aku, Lu Zheng, inginkan. Hong Er, tunggu aku. Dia buru-buru mengejarnya. Sudah berakhir, anak ini mengamuk. Fatsuo menggelengkan kepalanya. Kaisar Ular Roh melirik ke arah Lu Zheng dan Lu Hong, lalu menoleh ke arah Fatsuo dan berkata dengan marah, saya berkata, apakah kalian memahami situasinya? Apakah anda masih ingin bercanda di saat seperti ini? Ini yang disebut mentalitas, mengerti. Jangan terlalu serius. Biarpun kita mati pada akhirnya, kita harus mati dengan bahagia. Fatsuo terkekeh dan segera mengejarnya. Mati dengan bahagia. Kaisar Ular Roh tertegun sesaat sebelum ia mengumpat dengan marah, dasar sekelompok orang gila. Qin Fei yang mengikuti di belakang tiga orang dan satu binatang. Semula. Dia ingin membantu. Tapi ketika dia melihat situasi Lu Hong dan Lu Zheng, dia punya ide. Mengapa tidak membantu mereka berdua? Awalnya, dia menyadari bahwa cara Lu Hong memandang Lu Zheng sedikit berbeda dari sebelumnya. Dia tersentuh. Ada kehangatan. Ada juga sedikit perasaan rumit. Ini berarti terlepas dari hubungan mereka saat ini, setidaknya Lu Zheng telah membuka hati Lu Hong. Ini adalah sebuah peluang. Dia sudah lama mengetahui perasaan Lu Hong padanya. Namun perasaannya tidak bisa dipaksakan sehingga ia hanya bisa meminta maaf. Karena itu, dia dengan tulus berharap Lu Hong dan Lu Zheng bisa bersama. Bagaimanapun, Lu Zheng memiliki latar belakang keluarga dan bakat yang dia butuhkan. Yang terpenting, setelah menghabiskan waktu bersama, dia menyadari bahwa Lu Zheng sebenarnya adalah pria yang sangat bertanggung jawab meskipun dia terlihat seperti orang yang nakal dan tidak terkendali. Lebih-lebih lagi, Lu Zheng juga sepupunya. Dia lega karena Lu Hong dan Lu Zheng bersama. Meskipun Lu Hong tidak memiliki perasaan apapun terhadap Lu Zheng sekarang, perasaan adalah sesuatu yang dapat dipupuk secara perlahan. Terutama dalam lingkungan dan suasana hidup dan mati seperti ini, mudah untuk mengembangkan perasaan satu sama lain. Bagaimanapun, semua wanita mendambakan pria yang berdiri di depan mereka dan melindungi mereka. Ledakan. Retakan. Tiga orang dan satu binatang melepaskan metode berdarah besi mereka dan membunuh dengan gila-gilaan, meninggalkan lautan mayat. Ayo bekerja lebih keras. Jika tidak ada yang salah, kita pasti bisa membunuh jalan keluarnya. Fatso meraung penuh semangat seolah-olah dia telah disuntik dengan darah ayam. Kamu ingin melarikan diri? Apakah kamu sedang bermimpi? Tapi sebelum dia selesai berbicara, suara yang menusuk tulang tiba-tiba terdengar tidak jauh dari sana. Fatso mengangkat alisnya dan melihat ke atas. Dia melihat lebah pemakan darah seukuran kipas menertawakannya, matanya penuh ejekan. Kamu berani menertawakanku. Kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Fatso sangat marah. Dia melompat dan menerkam lebah pemakan darah seperti anak panah. He he. Lebah pemakan darah tertawa sinis dan mundur seperti kilat. Pada saat yang sama, ia mengangkat kepalanya dan mengeluarkan jeritan yang memekatkan telinga. Tidak baik. Ekspresi Luhong berubah dan dia berteriak. Ini memberitahu lebah pemakan darah kaisar bintang sembilan. Jangan terlibat dengannya, cepat pergi. Hati Fatso juga tenggelam. Dia segera kembali ke sisi Luhong dan Luzeng dan mencoba yang terbaik untuk membunuh segerombolan lebah di depannya. Saya berharap Gongsun Bei dan yang lainnya dapat menghentikan lebah pemakan darah kaisar tempur bintang sembilan. Kaisar Roh Ular khawatir. Meskipun Fatso dan Luhong telah menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya, mereka masih sedikit lemah melawan lebah pemakan darah kaisar tempur bintang sembilan. Adapun Luzeng, bahkan jika dia menguasai seni Phoenix Api, akan sulit baginya untuk melawan kawanan lebah pemakan darah. Sialan manusia, kamu membunuh begitu banyak orang kami. Pergi ke neraka. Tiba-tiba, ditemani oleh raungan marah, lebih dari selusin lebah pemakan darah menyerang seperti kilat. Kemanapun mereka lewat, bumi bergetar dan gunung-gunung hancur. Lebih-lebih lagi. Mereka berbeda dari lebah Neterward di sini. Mereka sebesar pengki dan aura mengerikan mereka menyapu ke segala arah. Mereka semua adalah kaisar tempur bintang sembilan. Qin Fei yang melirik lebah pemakan darah dan bergumam pada dirinya sendiri. Dia kemudian berbalik untuk melihat Fatso dan yang lainnya. Saat ini, Fatso dan dua lainnya serta kaisar ular roh berlari menyelamatkan diri. Tapi ada terlalu banyak lebah pemakan darah di depan mereka. Lebih-lebih lagi. Melihat lebah pemakan darah milik kaisar tempur bintang sembilan menyerang, mereka menjadi semakin gila dan terus menyerang ke depan. Hal ini membuat Fatso dan yang lainnya tidak mungkin mengeluarkan kecepatan maksimalnya. Melihat lebah pemakan darah kaisar tempur bintang sembilan hendak mencapai mereka, Luzeng mengertakan gigi dan tiba-tiba berbalik. Dengan aura destruktif, dia menyerang ke depan. Fatso meraung, Luzeng, apa yang kamu lakukan? Luzeng meraung tanpa berbalik, aku akan tetap di belakang untuk menghentikan mereka. Kalian cepat pergi. Tidak. Jika kamu ingin pergi, ayo pergi bersama. Kata Luhong. Jangan konyol. Sejak kami dikepung oleh mereka, saya sudah tahu bahwa kami tidak akan bisa melarikan diri hari ini. Kalian cepat pergi. Lebih baik aku mengorbankan diriku sendiri daripada dimusnahkan sepenuhnya. Luzeng berkata tanpa berbalik. Gelombang api membumbung ke langit. Segel dewa sebesar gunung dan burung phoenix yang dikelilingi oleh cahaya dewa langsung muncul di atas kepalanya, memancarkan aura dewa yang mengerikan. Ini adalah bentuk pertama dan kedua dari teknik Fire Phoenix, Fire Phoenix Cell, Phoenix Cry. Aku tidak menyangka kalau aku, Luzeng, akan benar-benar jatuh ke tangan kalian para binatang buas di sini. Untungnya, sepupu kecilku tidak ada di sini. Kalau tidak, dia pasti akan menertawakanku. Ayo, biarkan aku melihat seberapa mampu kamu. Luzeng mengangkat kepalanya dan tertawa liar. Segel phoenix api melebar tertiup angin, mengguncang langit dan bersiul ke depan. Kicauan. Pada saat yang sama, burung phoenix yang berputar-putar di langit juga mengeluarkan teriakan phoenix bernada tinggi. Gelombang suara tak berbentuk segera melonjak menuju selusin lebah pemakan darah seperti gelombang pasang. Semut. Namun, menghadapi dua teknik ilahi yang hebat, lebah pemakan darah sama sekali tidak takut. Battle key berwarna darah melonjak keluar dari tubuh mereka, berubah menjadi aliran deras yang membanjiri langit dan melonjak ke segala arah. Ledakan. Jauh tinggi di langit. Segel phoenix api pertama kali bertemu dengan key pertempuran berwarna darah. Dengan suara memekakan telinga, Fire Phoenix Cell hancur di tempat. Mengikuti dengan cermat. Pertempuran key berwarna darah bergegas menuju gelombang suara dengan kekuatan yang tak tertahankan. Gelombang suara tidak dapat menghentikannya sama sekali. Engah. Lu Zheng memuntahkan darah dari mulutnya. Inilah perbedaan tingkat budidaya. Dan itu merupakan perbedaan yang sangat besar. Bahkan jika Lu Zheng memiliki teknik ilahi, dia tidak dapat membalikkan keadaan. Ledakan. Di bawah pengaruh key pertempuran berwarna darah, phoenix api meraum dan roboh. Setelah Fire Phoenix runtuh, battle key berwarna darah bergegas menuju Lu Zheng lagi. Aura pembunuh yang mengejutkan dan keganasan yang tak terselesaikan itu membuatnya merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam jurang maut. Tubuh dan pikirannya dingin. Dia buru-buru menoleh untuk melihat ke belakang dan melihat Lu Hong, Fatso, dan kaisar ular hantu masih di sana. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan cemas. Tunggu apalagi. Cepat pergi. Dua orang dan satu binatang juga tidak menganggur. Mereka bertarung dengan lebah pemakan darah lainnya. Sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Sangat bodoh. Lu Zheng mengumpat dengan marah. Dia berbalik untuk menatap lebah pemakan darah dan berteriak. Teknik phoenix api gaya ketiga, kaisar segala roh. Begitu dia mengatakan ini, langit berubah warna. Awan berwarna merah darah bergulung dari cakrawala. Langit di atas berubah menjadi lautan api dalam sekejap. Kekosongan dan tanah diterangi dengan lampu merah. Ledakan. Di saat berikutnya. Patung dewa muncul di atas Lu Zheng. Itu adalah seorang pria parubaya. Tingginya tujuh kaki dan lurus seperti pohon pinus besi. Dia berdiri di atas fire phoenix dan memegang tombak panjang di tangannya. Matanya yang tajam memandang dunia seperti seorang kaisar yang menguasai segala penjuru. Dia mendominasi dan mendominasi. Leluhur keluarga Lu. Qin Fei yang memandang patung dewa itu dengan rasa hormat di matanya. Dia telah melihat patung dewa ini di tanah warisan keluarga Lu. Patung dewa inilah yang memberinya warisan. Leluhur, terserah padamu apakah kita bisa lolos hidup-hidup hari ini atau tidak. Keluarga Lu memandangi patung dewa itu dan bergumam pada dirinya sendiri. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia melambaikan tangannya. Dentang. Patung dewa itu maju selangkah dan menginjaki pertempuran yang berwarna darah. Ledakan keras mengguncang langit dan bumi. Patung dewa itu segera terlempar. Lu Zheng memuntahkan seteguk darah, tapi dia tidak berani memalingkan muka. Dia menatap patung dewa itu dan meraum di dalam hatinya. Leluhur, bekerja lebih keras dan hancurkan. Ledakan. Patung ilahi itu menginjak lagi dan pertempuran kiberwarna darah akhirnya menghilang. Lusinan lebah pemakan darah juga menderita akibat serangan balasan dan memuntahkan darah. Haha. Kekuatan leluhur memang mengesankan. Bunuh. Lu Zheng tertawa liar dan meraum. Patung dewa itu segera berbalik dan melangkah ke udara. Dia mengangkat tombak panjang di tangannya dan menebas lusinan lebah pemakan darah. Ribuan bayangan tombak menghancurkan bumi. Ribuan lebah pemakan darah bahkan tidak sempat berteriak sebelum berubah menjadi kabut berdarah. Manusia, kamu pantas mati. Lusinan lebah pemakan darah kaisar tempur bintang 9 sangat marah ketika mereka melihat pemandangan ini. Ledakan. Gelombang berwarna darah muncul dari belakang mereka. Lebih dari selusin binatang muncul dalam sekejap. Inilah jiwa pertarungan mereka. Penampilan jiwa pertarungan sama dengan tubuh mereka. Tapi ada perbedaannya. Ukuran jiwa pertarungan sangat besar. Setiap jiwa pertarungan tingginya beberapa ratus kaki, seperti gunung besar. Terlebih lagi, jiwa pertarungan ini tidak hanya berwarna merah darah, tetapi mata mereka juga bersinar dengan sentuhan cahaya kemasan seolah-olah terbuat dari emas. Mengaum. 1480 Ledakan. Cahaya ilahi bermekaran di langit. Lebih dari selusin jiwa pertarungan melesat mendekat. Diiringi suara dentang yang keras, tombak panjang itu roboh dan patung pun hancur. Luzeng terlempar, darah mengucur dari mulutnya. Wajahnya kehabisan darah. Tapi masih ada satu jiwa pertarungan yang tersisa. Jiwa pertarungan ini mengguncang langit dan meraung ke arah Luzeng. Melihat pemandangan ini, Kinfei yang menggelengkan kepalanya. Tidak ada keraguan bahwa teknik Phoenix Api sangat kuat, tetapi budidaya Luzeng masih terlalu lemah. Cepat. Pada saat yang sama. Teriak Fatso. Kedua pria dan satu binatang dengan cepat membunuh jalan berdarah di depan Luzeng. Battleki mereka melonjak dan berubah menjadi gelombang besar yang mengalir menuju jiwa pertarungan. Ekspresi Luzeng berubah dan dia berteriak, Kamu bukan tandingannya. Minggir. Tapi sudah terlambat. Jiwa pertarungan melesat dan gelombang besar itu langsung musnah. Fatso, Luzeng, dan kaisar ular hantu segera dikirim terbang. Tubuh mereka hancur dan darah mengotori tanah. Luzeng berkata dengan marah, Mengapa kamu begitu bodoh? Aku sudah bilang padamu untuk lari, jadi larilah. Apa yang kamu tunggu? Jika kita mati, kita mati bersama. Jika kita hidup, kita hidup bersama. Kata Luhong. Anda. Luzeng sangat marah. Namun tiba-tiba, dia memutar matanya dan bangun dalam keadaan menyesal. Dia terhuyung ke sisi Luhong dan berkata, Jangan bilang kamu tidak tega berpisah denganku. Enyah. Luhong sangat marah. Kenapa dia masih sembrono saat ini? Saya tidak sembrono. Tidakkah Anda melihat bahwa saya sangat serius? Luzeng tampak sedih. Dia menatap jiwa pertarungan yang menderu dan menghela nafas. Hong Er, karena kamu toh akan mati, Bisakah kamu berjanji padaku permintaan kecil? Apa? Luhong bangkit dan menatapnya dengan bingung. Luzeng berkata, Cium aku. Apakah kamu meminta pemukulan? Wajah Luhong gelap. Ini satu-satunya keinginanku. Maukah kamu memenuhinya? Luzeng memandangnya dengan sedih. Anda. Luhong sangat marah di dalam hatinya. Dalam situasi hidup dan mati, dia sebenarnya punya mood untuk memikirkan hal-hal tersebut. Apa yang ada di kepala orang ini? Tiba-tiba, Luzeng berinisiatif untuk mencondongkan tubuh ke depan dan memberikan ciuman sengit di wajahnya tanpa menahan diri. Kamu, kamu, kamu. Luhong tercengang. Beraninya dia diam-diam menyerangnya. Dia menyentuh wajahnya dan menatap Luzeng, merasakan pipinya terbakar. Baunya enak sekali. Sekarang, aku bisa mati tanpa penyesalan. Luzeng terkekeh dan menoleh untuk melihat Zanhun. Kilatan dingin muncul di matanya. Tanpa menoleh, dia berteriak, Aku akan memberimu kesempatan lagi. Pergi sekarang. Ledakan. Gelombang api membumbung ke langit seperti naga raksasa. Gaya keempat, bangkit dari abu. Kicauan. Dalam sekejap, seekor burung finiks api besar melebarkan sayapnya dan terbang keluar dari gelombang api. Panjang tubuhnya puluhan ribu kaki. Ketika ia melebarkan sayapnya, ia menutupi langit dan menutupi matahari. Kekuatan ilahinya menyebar ke segala arah. Pergi. Luzeng meraung. Namun, kedua pria dan satu binatang tidak pergi. Mereka bergegas ke sisi Luzeng dan berdiri berdampingan. Pertempuran ki di laut ki mereka dicurahkan tanpa syarat. Anda. Luzeng menatap mereka dengan marah. Jangan katakan apapun. Sebagai saudara, aku tidak bisa meninggalkanmu dan melarikan diri sendirian. Fatso melambaikan tangannya. Mata Luhong dan kaisar ular roh juga sangat tegas. Kalian. Mendesah. Luzeng menghela nafas dan berkata sambil tersenyum, Hong Er. Ya. Jawab Luhong. Luzeng berkata, Jika kita selamat dari bencana ini, bisakah kamu menjanjikan permintaan kecil pada aku? Lagi. Sudut mulut kaisar gendut dan kaisar ular roh bergerak-gerak. Luhong juga memandangnya dengan waspada. Jangan khawatir. Saya tidak akan melakukan serangan mendadak lagi. Aku hanya ingin bilang kalau kita selamat dari bencana ini, bisakah kamu berjanji padaku untuk pergi berkencan denganku? Luzeng berkata tanpa daya. Ini. Luhong ragu-ragu, tapi melihat battle soul yang mendekat, dia mengertakkan gigi dan mengangguk. Jika kita benar-benar bisa lolos dari bencana ini, saya berjanji. Haha. Luzeng tiba-tiba tertawa dan berteriak, Untuk kencan ini, meskipun aku harus mempertaruhkan nyawaku, aku harus melarikan diri. Bunuh. Dia melambaikan tangannya, dan Phoenix api di langit meraung dan menerkam jiwa pertempuran dengan aura destruktif. Dengan suara keras, jiwa pertempuran hancur dan menghilang ke dunia. Phoenix api membubung ke langit, api berkobar di sekujur tubuhnya, dan terus menerkam lebih dari selusin lebah pemakan darah. Apakah ada gunanya berjuang? Mata lebah pemakan darah penuh dengan penghinaan. Battle key berwarna darah melonjak. Seekor naga darah mengembun dan terbentuk. Mengaum. Kicauan. Naga dan burung Phoenix bertarung, dan dunia kehilangan warnanya. Ledakan. Kebuntuan itu berlangsung sesaat. Dengan suara yang memekakan telinga, Fire Phoenix hancur. Engah. Tubuh dan pikiran Luzeng bergetar. Dia tidak bisa berhenti mundur, dan kekuatan hidupnya perlahan-lahan menghilang. Luzeng. Luhong dengan cepat berbalik dan berlari, meraih lengan Luzeng, wajahnya penuh kekhawatiran. He he. Melihatmu mengkhawatirkanku, meskipun aku mati, itu sepadan. Namun, aku tidak akan mati begitu saja. Kelahiran kembali, Phoenix api. Luzeng menyeringai dan meraung ke langit. Kelahiran kembali. Luhong, Fatso, dan kaisar ular roh terkejut. Kicauan. Di saat berikutnya, sebuah pemandangan yang mengejutkan muncul. Phoenix api yang telah dihancurkan oleh naga darah muncul lagi dan bertabrakan dengan naga darah di langit. Gelombang udara yang merusak menyapu segala arah. Ini. Dua manusia dan satu binatang tercengang. Ini adalah gaya keempat dari teknik Phoenix api, bangkit dari abu. Selama aku tidak mati, aku akan terus terlahir kembali. Luzeng berkata dengan bangga. Fatso berkata dengan heran, kalau begitu, bukankah itu berarti kita tak terkalahkan? Salah. Jika kultivasi saya lebih tinggi dua atau tiga alam kecil, saya memang tak terkalahkan. Tapi sekarang, kekalahan hanya tinggal menunggu waktu saja. Luzeng menghela nafas. Hati Fatso mencelos saat dia melihat sekeliling. Lebah pemakan darah lainnya juga menyerbu ke arah mereka dari segala arah. Itu adalah lautan darah. Siapa yang tahu berapa jumlahnya? Menghadapi situasi seperti ini, adakah harapan untuk bertahan hidup? Tiba-tiba, kawanan lebah yang menyerbu ke arah mereka berhenti. Hmm. Beberapa dari mereka terkejut. Apa yang sedang terjadi? Mengapa mereka berhenti? Tapi kemudian, pemandangan yang lebih mengejutkan pun muncul. Lebah pemakan darah dari segala arah tidak hanya berhenti, tapi juga mulai mundur dengan cepat. Ini. Tiga manusia dan satu binatang saling memandang, lalu mengangkat kepala mereka secara bersamaan dan melihat ke selusin kaisar tempur bintang sembilan lebah pemakan darah. Namun hasilnya sangat mengecewakan mereka. Selusin lebah pemakan darah tidak berniat mundur. Naga darah juga telah bertarung dengan finiks api. Apa artinya ini? Tiga manusia dan satu binatang bingung. Mengapa lebah pemakan darah lainnya mundur? Tiba-tiba, rasa tidak nyaman yang kuat melanda tubuh dan pikiran mereka. Tiga manusia dan satu binatang dengan cepat mengamati sekeliling mereka. Tidak ada yang aneh di sekitar. Namun tanah di bawah kaki mereka mulai bergetar hebat. Ledakan. Di saat berikutnya. Tanah retak terbuka, dan seekor lebah pemakan darah seukuran pengki keluar dari tanah. Mundur. Ekspresi Luzeng berubah, dan dia dengan cepat mundur bersama Luhong dan dua lainnya, serta kaisar ular hantu. Tapi lebah pemakan darah itu juga memiliki budidaya kaisar tempur bintang sembilan, dan secepat kilat, langsung menuju Luzeng. Bajingan. Kamu adalah monster kaisar bintang sembilan, dan kamu benar-benar menggunakan metode serangan diam-diam yang begitu tercelah. Sungguh tercelah. Luzeng meraung dengan marah. Tapi sebelum dia selesai berbicara. Tanah di belakangnya juga retak terbuka, dan seekor lebah pemakan darah lain seukuran pengki tersapu seperti kilat. Kemunculan lebah pemakan darah ini sungguh tidak terduga. Tiga manusia dan satu binatang tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup mata karena putus asa. Tapi saat ini, sesosok kulit putih tiba-tiba muncul di belakang mereka. Itu adalah Qin Fei Yang. Dia menatap lebah pemakan darah dengan niat membunuh yang muncul di matanya. Dia mengangkat tangannya dan menamparnya, dan cahaya kemasan menyapu. Kembalikan formula. Membalas budi pada diri sendiri. Cahaya kemasan melonjak, dan lebah pemakan darah segera terlempar. Tubuh besarnya langsung meledak di kehampaan, dan darah berceceran di langit. Hmm. Merasakan aura familiar di belakang mereka, Fatso dan yang lainnya membuka mata mereka, dan sedikit kejutan muncul di mata mereka. Tapi saat mereka hendak menoleh untuk melihat, Qin Fei Yang melintas dan muncul di depan mereka. Qin Fei Yang. Melihat ke belakang yang sangat familiar, tiga manusia dan satu binatang menjadi liar karena gembira. Maaf, aku baru saja tiba. Qin Fei Yang tersenyum tanpa menoleh, dan menamparkan udara lagi. Cahaya kemasan meledak, dan lebah pemakan darah di depannya juga mati di tempat. Kultifasimu. Lu Zheng menatap Qin Fei Yang dengan heran. Saya baru saja menerobos. Qin Fei Yang terkeke dan mengangkat kepalanya untuk melihat naga darah dan selusin lebah pemakan darah di seberangnya. Selusin lebah pemakan darah juga mengamati Qin Fei Yang, dengan sedikit keterkejutan di mata mereka. Manusia kaisar tempur bintang lima benar-benar bisa membunuh monster pencarian bintang sembilan dalam sekejap. Datang dan coba formula Fire Phoenix Ku. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Battle auranya yang menyala-nyala melesat ke langit, dan Fire Phoenix besar muncul. Kekuatan sucinya yang luar biasa mengguncang awan. Ini adalah gaya keempat dari formula Phoenix Api, bangkit dari abu. Bajingan. Lu Zheng mengutup dalam hatinya. Kicauan. Phoenix Api melebarkan sayapnya dan membawa lautan api saat ia menerkam ke arah naga darah. Dengan tambahan Qin Fei Yang, kedua Phoenix Api bergabung dan langsung mengubah pertempuran menjadi satu sisi. Ledakan. Dalam waktu kurang dari tiga napas. Naga darah itu menjerit dan pingsan. Lu Zheng mendarat di samping Qin Fei Yang dan berkata dengan sedih, Tidak mudah untuk memindahkan Hong Er, tapi kamu mencuri perhatian lagi. Kamu harus berterima kasih padaku. Jika aku tidak sengaja menyembunyikannya sampai sekarang, Kamu bahkan tidak akan punya kesempatan untuk berkencan dengannya. Qin Fei Yang terkekeh dalam hatinya. Apa? Kamu sudah lama di sini. Lu Zheng terkejut. Ya. Aku tidak keluar karena aku memenuhi keinginanmu. Qin Fei Yang berpikir dalam hatinya. Jadi begitu. Kalian memang saudara-saudara. Terima kasih. Lu Zheng tertawa di dalam hatinya. Tidak. 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 Kamu salah. Kami bukan saudara-saudara. Kami adalah sepupu. Masih ada jarak antara sepupu dan saudara-saudara. Kata Qin Fei Yang. Kamu sombong sekali. Itu hanya ucapan yang sopan. Jangan dianggap serius. Lu Zheng memandangnya dengan jijik, lalu menatap selusin lebah pemakan darah dan berkata dalam hatinya, jangan bicara omong kosong dan singkirkan mereka bersama-sama. Qin Fei Yang mengangguk. Ledakan. Mereka berdua melambaikan tangan mereka, dan dua finiks api yang berputar-putar di langit segera menyerang selusin lebah pemakan darah. Pergi. Salah satu lebah pemakan darah berteriak. Selusin lebah pemakan darah segera berbalik dan melarikan diri. Bukankah kamu sangat sombong tadi? Kenapa kamu lari sekarang? Lu Zheng tertawa, matanya penuh penghinaan, tapi hatinya penuh kegembiraan. Setelah dikejar begitu lama, dia merasa sangat kesal. Sekarang bala bantuan akhirnya tiba, dia tentu saja tidak bisa membiarkannya begitu saja. Kedua fire finiks mengejar dari dekat. Pada akhirnya, dengan serangkaian lolongan yang menyedihkan, selusin lebah pemakan darah mati satu demi satu di bawah cakar tajam finiks api. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!